Teknik melarikan diri dari angin yang kecil mampu menciptakan seni sakral, memanggil angin. Jelas, Kitab Luo sangat mengesankan. Terlebih lagi, Mouji menemukan bahwa Kitab Luo bahkan lebih mahir dalam 5 teknik elemen dan seni sakral. Baik itu 5 teknik elemen atau angin, petir, dan es yang terkait erat dengan 5 elemen, Kitab Luo seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Mouji yakin bahwa jika Murong Siang Yu ingin mengubah teknik kultifasinya, 5 halaman Kitab Luo miliknya pasti dapat membantunya. Lebih jauh lagi, teknik kultifasi yang dia ubah bukanlah teknik kultifasi biasa, melainkan teknik kultifasi tingkat tinggi. Mouji tidak punya pilihan lain selain menerima 2 halaman Kitab Luo ini. Bahkan Mouji tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah melihat kekuatan Kitab Luo. Dia baru membaca awal dari salah satu dari 2 halaman Kitab Luo dan dia sudah dapat memperoleh wawasan tentang seni sakral tipe angin. Meskipun ia belum berhasil, itu hanya masalah waktu. Dapat dilihat betapa banyak yang akan diperolehnya jika memahami satu halaman penuh Kitab Luo. Jika dia bisa mendapatkan seluruh set Kitab Luo, betapa hebatnya dia. Sebelumnya, dia mengira Kitab Luo lebih rendah dari teratai api karma merah. Melihat keadaannya sekarang, dia salah. Terlebih lagi, Mouji juga mendengar bahwa Kitab Luo adalah harta karun ofensif. Setelah disempurnakan, ia akan mampu melepaskan serangan yang kuat. Mouji tidak menyempurnakan Kitab Luo ini. Dua halaman pertama terlalu sedikit. Dengan kata lain, ini hanyalah sebagian kecil dari Kitab Luo. Kedua, dia hanya membaca sebagian kecil Kitab Luo dan memperoleh pencerahan pada seni sakral tipe angin. Butuh waktu hampir satu tahun untuk melakukannya. Jika dia ingin menyempurnakan atau memperoleh pencerahan pada harta karun siantian seperti ini, dia mungkin membutuhkan waktu puluhan atau bahkan ratusan tahun. Dia sudah berada di Broken World selama lebih dari setahun. Setelah lebih dari setahun, Broken World sudah menjadi tempat yang bisa dimasuki siapa saja. Ramuan abadi di sini mungkin tidak akan semudah dulu ditemukan. Akan lebih baik baginya untuk pergi secepat mungkin. Lagi pula, dia masih punya toko di Sarfon Immortal Ruins. Tepat saat Mouji hendak meninggalkan dunia kekalnya, dia melihat getaran hebat di layar monitornya. Apakah ini getaran spasial? Mouji sangat jelas tentang susunan pengintaian yang telah dipasangnya. Dia telah memasang susunan pengintaian di susunan penyembunyian di luar dunia abadi miliknya. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, rangkaian pemantauan yang ia pasang kali ini akan bergetar saat mendeteksi adanya fluktuasi spasial. Fluktuasi spasial yang hebat ini jelas disebabkan oleh pertempuran. Mouji segera menghentikan dirinya untuk keluar. Dia bahkan menarik kembali keinginan spiritualnya sambil menatap layar monitornya sendiri. Ruang berfluktuasi sejenak, dan ketiganya muncul di layar monitornya. Di antara mereka bertiga, ada seorang pria dan seorang wanita yang mengelilingi seorang kultifator setengah bayar. Mouji yakin bahwa salah satu dari mereka lebih kuat darinya hanya dengan mengamati pertarungan mereka. Ketiga orang ini seharusnya menjadi dewa abadi Gren Yi. Kultifator setengah bayar yang diserang itu paling-paling hanya sekuat salah satu pria dan wanita yang mengepungnya. Sekarang setelah mereka berdua mengepungnya, dia sudah dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tepat saat Mouji mengira kultifator setengah bayar itu akan dibunuh, kail perak di tangan kultifator setengah bayar itu malah mengenai wanita itu, meninggalkan jejak darah di sekujur tubuhnya. Wanita itu mundur dengan wajah pucat. Kali ini, Mouji dapat melihat dengan jelas wajah wanita itu. Dia adalah seorang kultifator wanita yang sangat cantik. Penampilannya sebanding dengan Murong Siang Yu. Hal yang paling berkesan tentangnya adalah bahwa ia dilahirkan dengan citra seorang gadis yang polos dan lembut. Sekali melihatnya saja akan membuat seseorang merasa kasihan padanya. Ketika lelaki itu melihat rekannya terluka, tombak panjangnya melesatkan bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya ke arah kultifator setengah bayar itu. Tanpa menunggu kultifator setengah bayar itu melepaskan diri dari bayangan tombak, sebuah pisau terbang langsung menembus dahi kultifator setengah bayar itu. Mei Mei, kamu baik-baik saja. Setelah membunuh kultifator paru bayar itu, pria itu dengan cemas bergegas ke sisi wanita itu dan membantunya. Wajah wanita itu sedikit pucat. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Saudara Tian, saya baik-baik saja. Anda tidak perlu khawatir. Hanya saja kail orang ini sudah diracuni. Aku sudah diracuni. Ah, orang ini sangat licik. Biar aku cepat-cepat melihat apakah dia punya penawarnya. Pria itu berteriak kaget dan segera berbalik. Mouji berpikir dalam hati, tidak heran wajah wanita ini tidak sepucat itu meskipun dia tertusuk kail. Jadi dia diracuni. Namun, pada saat berikutnya, Mouji tertegun. Tepat saat pria yang disebut Saudara Tian itu berbalik, wanita itu langsung menghunus pedang panjangnya. Dengan satu tebasan pedang, pedang itu menembus istana pikiran pria itu dari belakang kepalanya. Pria itu berusaha keras untuk menoleh dan bertanya, Mei Mei, kenapa kamu? Wanita itu bahkan tidak menjawab. Dengan sekali gerakan memutar pedang di tangannya, pria itu jatuh ke tanah. Dalam waktu singkat, dia mati. Mouji mengepalkan tangannya erat-erat, seluruh tubuhnya gemetar. Sekali lagi, dia melihat Siar Woyin pada wanita ini. Dia melihat dirinya di masa lalu pada pria ini. Saat itu, dia juga dibunuh oleh Siar Woyin dengan cara yang sama. Setelah beberapa waktu, Mouji akhirnya tenang. Sayangnya, dia terlalu lemah. Kalau saja dia sedikit lebih kuat, dia pasti sudah membunuh wanita ini. Setelah wanita itu membunuh temannya, dia menyimpan cincin-cincin penyimpanan mereka. Kemudian, dia membakar mereka berdua dengan dua bola api. Baru setelah itu, dia pergi. Sungguh wanita yang kejam. Setelah membunuh kekasihnya, dia bahkan tidak menguburnya. Sebaliknya, dia membakarnya. Setelah wanita itu pergi, Mouji pun bergegas keluar dari dunia kekalnya dan meninggalkan tempat itu. Dia harus keluar secepatnya. Tempat ini tidak lagi memberinya rasa aman. Sebulan kemudian, Mouji tiba di tempat ia memasuki dunia rusak. Ketika dia tiba, Mouji menemukan bahwa tempat ini telah berubah menjadi alun-alun kota yang sederhana. Ada berbagai macam tanaman obat abadi yang dijual. Ada juga berbagai macam pil dan jimat yang dijual. Begitu Mouji keluar, lebih dari sepuluh kultifator bergegas mendekat. Beberapa dari mereka bahkan memiliki keserakahan yang kuat di mata mereka. Orang bisa membayangkan betapa kayanya para kultifator yang selamat dari level ketiga dunia rusak. Setiap orang dari mereka bagaikan gudang ramuan abadi yang bergerak. Bagaimana cara saya menyapa sahabat Dao ini? Kamu dari sekte mana? Seorang pria berwajah panjang dengan aura kuat langsung menghalangi jalan Mouji. Meskipun dia memanggil Mouji sebagai teman Dao, tindakannya sama sekali tidak sopan. Di matanya, spiritualitas Mouji tidak jelas. Dia jelas bukan murid sekte besar. Seorang pengikut sekte kecil pasti akan kehilangan sebagian auranya setelah mendengar kata-katanya. Pada saat itu, semua ramuan abadi yang ada padanya akan dijual kepadanya dengan harga yang lebih rendah. Enyahlah. Mouji berteriak tidak sopan. Dia adalah seorang tetua dari aliansi abadi Dao Pil. Karena dia ada di sini, dia tentu saja harus menunjukkan aura seorang tetua dari aliansi abadi Dao Pil. Berada di dunia abadi, Mouji sudah tahu aturannya. Dia menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Jika orang lain kuat, Anda pasti akan lebih kuat. Jika orang lain kejam, Anda pasti akan lebih kejam. Apa maksudmu dengan menggunakan kebajikan? Enyahlah. Memang, setelah dimarahi Mouji, pria ini langsung tercengang. Seorang murid dari sekte kecil tidak akan berani bersikap sombong. Hanya seorang jenius tingkat bintang dari sekte besar yang berani berbicara dengan nada seperti itu. Siapa kamu? Saya anggota Serikat Buru Keberuntungan Abadi. Meskipun pria berwajah panjang itu masih memarahi Mouji, nadanya jelas jauh lebih lembut. Mouji bahkan tidak peduli padanya. Dia langsung berjalan melewati kerumunan. Orang-orang di sekitarnya tercengang oleh aura Mouji. Untuk sesaat, tidak ada yang berani melangkah maju untuk berbicara. Tepat setaat pria dari Serikat Dagang Keberuntungan Abadi ini mulai curiga apakah Mouji berpura-pura, seorang kultifator muda maju ke depan. Ia berjalan di depan Mouji dan membungkuh, bolehkah aku bertanya apakah Anda tetuamu? Mouji melihat bahwa kultifator ini mengenakan seragam aliansi abadi Daupil. Dia berhenti dan mengangguk, Benar, aku. Bagaimana denganmu? Ketika kultifator muda ini mendengar kata-kata Mouji, raut wajah gembira muncul di wajahnya saat dia berkata, Namaku Liu Fan. Aku dikirim oleh Diakon Gong untuk menjemput tetuamu. Mouji tidak tahu bagaimana cara meninggalkan dunia yang hancur. Dia tidak menyangka Gong Yi begitu efisien. Dia langsung berkata, Benar sekali. Pimpin jalan. Melihat orang dari aliansi abadi Daupil tunduk pada Mouji, kultifator berwajah panjang dari Serikat Dagang Keberuntungan Abadi yang menghalangi jalan Mouji berkeringat dingin. Seorang tetua aliansi abadi Daupil merupakan eksistensi yang dapat dengan mudah menghancurkannya sampai mati. Untungnya, dia berhati-hati dan tidak melakukan sesuatu yang tidak dapat diperbaiki. Wajah Liu Fan berseri-seri saat dia bergegas memimpin jalan. Apakah Gong Yi baik-baik saja? Mouji bertanya dengan santai. Liu Fan buru-buru berkata, sesuatu yang besar terjadi di level ketiga dunia yang hancur. Lebih dari separuh jenius yang datang tewas. Ku dengar seorang ahli kaisar abadi memasuki level ketiga. Namun, alasan pastinya belum diselidiki. Mendengar bahwa seorang kaisar abadi telah memasuki level ketiga, Mouji berpikir dalam hati. Untungnya, dia tidak pergi dan mendapatkan teratai api karma merah tier 12 itu. Tidak perlu membicarakan fakta bahwa dia mungkin akan kehilangan nyawanya jika dia tidak mendapatkannya. Bahkan jika dia mendapatkannya, itu mungkin akan menjadi gaun pengantin untuk seorang kaisar abadi. Ada banyak kultifator bersamanya. Begitu dia memperoleh teratai api karma merah, masalah ini pasti akan bocor. Kecuali dia membunuh semua orang bersamanya. Namun, dia, Mouji, tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Saya sudah berada di sini selama lebih dari dua bulan. Setelah dia konggong memerintahkan saya untuk menjemput tetua Mou, dia pergi menyendiri. Liu Fan menjelaskan sambil berjalan. Setelah beberapa saat, Liu Fan membawa Mouji ke Aula Transfer. Dulu, saat Mouji datang, Aula ini belum ada. Namun, sekarang, Aula Transfer yang besar telah dibangun di sini. Apakah saudara Mou di depan? Sebuah suara yang jelas dan familiar memanggil Mouji. Mouji berhenti dan menatap wanita yang berjalan lewat. Dia sedikit bingung. Ini adalah seorang biarawati Tao. Dia tampak sangat cantik dan berada di lingkaran besar tahap abadi Suan. Dia bingung karena dia mengenali biarawati Tao ini. Namanya Linggu, dan dia seharusnya berasal dari Sekolah Abadi Bulan Iblis di wilayah Abadi Enam Jalan. Sebelumnya, di Menara Pemindahan Sarfon Immortal Ruins, dia ingin Sen Mooking menyerahkan kursinya. Namun, dia ditegur olehnya. Sekarang setelah mereka keluar dari dunia rusak, mengapa dia masih mencarinya? Dari nada suaranya, sepertinya dia tidak ingin membalas dendam. Dengan kata lain, dengan identitasnya saat ini, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia sedang mencari balas dendam di tempat ini. Saudara Mou, Linggu telah menyinggung perasaanmu sebelumnya. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Linggu berjalan di depan Mouji dan membungkuk. Saat dia membungkuk, jubah di dadanya mengendur. Di mata Mouji, dua benjolan seputih salju muncul. 542. Aku sudah melupakan masa lalu. Itu bukan masalah besar. Mouji berkata dengan tenang. Dia yakin bahwa wanita ini pasti tidak datang menemuinya karena masalah kecil itu. Memang, setelah mendengar perkataan Mouji, Linggu menghela nafas lega sambil menegakkan tubuhnya dan berkata, meskipun sulit untuk dikatakan, aku hanya bisa meminta bantuan saudara Mou satu kali saja. Mouji tidak mengatakan apa-apa. Dia sama sekali tidak mengenal biarawati tau ini. Untuk apa dia membantunya? Sekalipun dia membayarnya, dia tidak akan mampu memberikan apa yang tidak dimilikinya. Barang-barang biasa tidak akan menarik perhatiannya. Linggu tidak mempermasalahkan sikap Mouji saat dia melanjutkan, hubungan sekolah abadi bulan iblisku dengan aliansi abadi daupil selalu biasa-biasa saja. Oleh karena itu, aku tidak pernah bisa meminta bantuan dari tabib abadi puncak aliansi abadi daupil. Tunggu. Mouji menyelap perkataan Linggu, kau seharusnya tahu identitasku, kan? Namun, dengan penuh penyesalan saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa saya belum lama berada di aliansi abadi daupil. Saya bahkan tidak mengenal satupun dokter abadi mereka. Terlebih lagi, fokus utama aliansi abadi daupil adalah pada daupil. Bahkan jika aku memiliki status tinggi di aliansi abadi daupil, aku tetap tidak akan dapat menemukan dokter abadi sejati untukmu. Menurut apa yang aku ketahui, para tabib abadi puncak itu tidak ada sangkut pautnya dengan aliansi abadi daupil. Linggu membungkuk sekali lagi dan berkata, saya tahu. Hanya saja penyakit ibu saya sudah tidak dapat disembuhkan lagi. Saya hanya berharap saudaramo dapat membantu saya sekali saja dan membantu saya melihat penyakit ibu saya. Tidak peduli apapun permintaannya, selama aku, Linggu, dapat melakukannya, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Ekspresi Mouji sedikit jelek saat dia berkata, aku hanya seorang tetua dari aliansi abadi daupil. Jika kita berbicara tentang meramu pil, aku bisa meramu beberapa pil dasar. Kalau kita bicara soal merawat pasien, silakan cari orang lain. Bukannya saya tidak mau membantu, tapi saya memang tidak punya kemampuan. Mouji juga sedikit terdiam. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa biarawati tau ini bersikeras bahwa dia bisa menyembuhkan penyakit. Dia bahkan tidak mempelajari ilmu pengobatan, jadi bagaimana dia bisa mengobati penyakit. Terlebih lagi, Mouji lebih tahu tentang daupil pengobatan daripada daupil. Tidak sepenuhnya salah jika dikatakan bahwa daupil merupakan cabang dao pengobatan. Lingu berkata dengan nada memelas, Kakak Mo, kau adalah Raja Pil tingkat 4 yang terhormat. Aku tahu bahwa bahkan di aliansi abadi daupil, tidak banyak Raja Pil tingkat terhormat. Justru karena itulah aku datang untuk memohon padamu. Sebenarnya, ada alasan lain mengapa Lingu tidak mengatakannya. Dia takut Mouji akan tidak senang jika dia mengatakannya. Dia mengetahui bahwa Mouji keluar dari reruntuhan dan bahkan mencapai rumah emas. Tidak hanya itu, Mouji bahkan membawa lebih dari 10 kultifator domain abadi Yong Ying keluar dari reruntuhan. Lingu sangat yakin bahwa hanya sedikit orang yang bisa keluar tanpa cedera setelah memasuki reruntuhan. Bahkan yang terlemah di antara mereka adalah seorang jenius bintang 7. Semua jenius teratas itu memiliki kartu truf di tangan mereka, itulah sebabnya mereka bisa keluar. Namun, Mouji tidak hanya keluar, dia bahkan membawa begitu banyak orang bersamanya. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para jenius tingkat bintang itu. Tentu saja, yang terpenting adalah Mouji adalah seorang Raja Pil Kelas Terhormat. Raja Pil Kelas Terhormat sangat langka. Dia tidak percaya bahwa Raja Pil Kelas Terhormat tidak memiliki dasar. Jika dia ingin dia mencari dokter abadi yang terbaik, kemana dia bisa pergi? Satu-satunya orang yang dapat ia temukan adalah Raja Ramuan. Di antara para Raja Pil, yang paling mengesankan yang pernah ditemuinya adalah Mouji. Wanita ini memang telah menyelidikinya. Mouji berkata dengan tenang, memang benar aku adalah Raja Pil. Siapa yang memberitahumu bahwa Raja Pil dapat menyembuhkan penyakit? Anda berasal dari sekte terkemuka, jadi para ahli yang Anda temui tentu jauh lebih mengesankan daripada saya. Sampai sekarang, penyakit ibumu belum sembuh. Apakah menurutmu aku bisa? Mouji tiba-tiba terdiam. Ia teringat sesuatu. Lindu ini berasal dari Sekolah Abadi Bulan Iblis, dan Sekolah Abadi Moyue berada di Domain Abadi Enam Jalan. Menurut pengetahuan Mouji, Domain Abadi Enam Jalan adalah Domain Iblis. Mouji tidak terlalu peduli apakah itu wilayah iblis atau bukan. Yang ia pedulikan adalah informasi yang ia dengar dari Dohualong. Wilayah iblis memiliki jalan menuju dunia bawah. Dan Kolam Abadi Kondensasi Jiwa berada di antara Domain Iblis dan dunia bawah. Tidak masalah apakah aku bisa menyelamatkan ibuku atau tidak. Aku akan melakukan yang terbaik. Bahkan jika aku gagal pada akhirnya, aku tidak akan menyesal. Saat dia berbicara, Lindu hendak berlutut. Mouji mengangkat tangannya untuk menghentikan Lindu yang berlutut dan berkata, ikuti aku kembali ke Sarfon Immortal Ruins terlebih dahulu. Iya, mendengar Mouji mengalah, Lindu menjawab dengan heran. Sarfon Immortal Ruins memang tempat yang paling nyaman untuk bepergian ke dan dari Broken World. Hanya dalam waktu satu jam, mereka bertiga berjalan keluar dari Transfer Tower dari Sarfon Immortal Ruins ke Broken World. Mouji mengambil sebotol pil dan memberikannya kepada Liu Fan, ini untukmu. Aku merepotkanmu untuk memimpin jalan. Pergilah dan lakukan urusanmu sendiri. Nanti, aku akan memberimu diskon 20% jika kamu membeli pil dari toko pilku. Terima kasih banyak, tetuamu. Liu Fan permisi dulu. Liu Fan dengan gembira menyimpan pil-pil itu dan membungkukkan badan sebagai tanda terima kasih. Dia tidak memperhatikan pil yang diberikan Mouji kepadanya, tetapi bisa mengenal seorang tetua dari aliansi abadi Dao Pil, itu merupakan keuntungan yang nyata. Hanya berdasarkan poin ini, dia tidak akan terlalu dirugikan di Sarfon Immortal Ruins. Setelah Liu Fan pergi, Mouji berkata pada Lindu, ikut aku ke rumah pil untuk bicara. Lindu tentu saja gembira. Selama Mouji bersedia berbicara dengannya, itu akan menjadi kesuksesan besar baginya. Toko pil Mouji tidak terletak di lokasi terpencil. Lokasinya juga tidak terlalu jauh dari menara transfer. Jika mereka berjalan dengan kecepatan sedang, hanya butuh waktu satu jam. Kakak laki-laki, tepat saat Mouji masuk ke dalam toko, Dohualong berdiri dengan terkejut. Setelah dua tahun, kultivasi Dohualong jauh lebih stabil daripada saat Mouji pertama kali melihatnya. Mouji menepuk bahu Dohualong, toko belum buka, jadi apa yang kamu lakukan duduk-duduk di toko? Dohualong terkekeh, meskipun toko ini belum dibuka, saya di sini untuk mengiklankannya. Kalau tidak, orang-orang tidak akan tahu tentang reputasi toko kami saat kami buka. Mouji mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Dohualong, cincin penyimpanan ini berisi pil. Sortirlah pil-pil tersebut berdasarkan tingkatannya, lalu persiapkan untuk pembukaan toko. Iya, kakak. Dohualong menerima cincin penyimpanan itu dengan terkejut. Dia tidak punya kegiatan apapun setiap hari, jadi dia harus duduk di toko. Dia benar-benar cemas. Oh benar, kamu bisa memutuskan harga pil dan cara membuka toko. Tidak perlu bertanya padaku. Setelah itu, Mouji memberi isyarat kepada Lin Gu, yang berada di belakangnya, dan memasuki lantai dua gedung kecil itu. Setelah Lin Gu duduk, Mouji berkata dengan serius, Lin Gu, aku akan jujur padamu. Meskipun aku adalah raja pil-kelas terhormat, aku tidak ahli dalam mengobati penyakit. Kau memang telah menemukan orang yang salah. Lin Gu buru-buru berdiri, dan berkata dengan cemas, aku juga tidak tahu harus mencari siapa. Raja pil terbaik yang bisa kutemukan adalah kamu, aku. Bahkan Lin Gu tidak tahu harus berkata apa. Mouji adalah raja pil-kelas terhormat yang langka, dan dia mampu keluar dari kabut dunia yang hancur. Dia jelas bukan orang yang sederhana. Yang lebih penting, seperti yang dikatakannya, raja pil terbaik yang dapat ditemukannya adalah Mouji. Di mata seorang kultifator rata-rata, seorang raja pil pada dasarnya setara dengan seorang dokter abadi. Mouji mengangkat tangannya untuk menghentikan Lin Gu berbicara, izinkan aku bertanya beberapa hal kepadamu. Apakah kamu tahu tentang kolam abadi pengembunan jiwa? Lin Gu sedikit terkejut. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Mouji bertanya tentang kolam abadi pengembunan jiwa, dia tetap mengangguk, Ya. Bisakah kau memberitahuku tentang hal itu? Semangat Mouji bangkit, dan ada sedikit kegembiraan dalam suaranya. Merasakan perubahan emosi Mouji, semangat Lin Gu pun ikut bangkit. Ia buru-buru menjelaskan, kolam abadi pengembunan jiwa terletak di antara alam abadi enam jalan dan dunia bawah. Kolam abadi pengembunan jiwa dapat memadatkan jiwa dan roh primordial, dan bahkan dapat menghidupkan kembali para kultifator dengan tubuh jasmani. Benarkah itu? Mouji hampir berdiri. Lin Gu mengangguk, Benar. Putri Kaisar Surgawi dari alam abadi enam jalan, Gai Feiyan, terluka parah dan meninggal. Karena orang-orang istana Kaisar Surgawi tiba tepat waktu, tubuh jasmani Gai Feiyan terpelihara. Setelah itu, Kaisar Surgawi domain iblis menggunakan ramuan abadi tingkat sembilan, bunga hati dunia bawah, untuk memanggil kembali jiwa Gai Feiyan dari kolam abadi kondensasi jiwa, yang memungkinkan jiwanya dihidupkan kembali. Tunggu, kamu bilang bunga hati dunia bawah digunakan untuk memanggil jiwa kembali, bukan menghidupkannya kembali. Mouji langsung menangkap maksud utamanya. Meskipun dia ingin menyelamatkan Chen Suyin dengan sekuat tenaga, hatinya masih gelisah. Dia khawatir setelah Chen Suyin dihidupkan kembali, dia bukan lagi Chen Suyin yang asli. Namun jika tujuannya adalah untuk memanggil kembali jiwa Chen Suyin yang tadinya berada di dunia bawah, maka masalahnya akan berbeda. Tentu saja. Lin Gu berkata dengan yakin, jika dia dihidupkan kembali, bukankah dia akan dirasuki oleh roh primordial lain? Apakah ada syaratnya? Nada bicara Mouji menjadi lebih cemas. Lin Gu mengangguk? Ya, tapi tidak boleh terlalu lama. Jika sudah melewati 49 tahun, bahkan dengan bunga hati dunia bawah, akan sangat sulit. Jika sudah melewati 100 tahun, pada dasarnya mustahil untuk memanggil jiwa kembali, kecuali jika Anda memiliki seni sakral hebat yang memungkinkan Anda memasuki dunia bawah. Dunia bawah sangat luas tak tertandingi, dan terbagi menjadi dunia yang tak terhitung jumlahnya. Baik manusia biasa maupun kultifator, selama jiwanya belum hancur sepenuhnya saat ia meninggal, jiwanya akan memasuki dunia bawah. Di dunia bawah, mereka akan dapat menemukan kesempatan untuk bereinkarnasi. Tapi kolam abadi kondensasi jiwa ini tidak semudah itu untuk dimasuki. Mouji tiba-tiba membungkuk ke arah Lin Gu, Lin Gu, aku punya seorang teman yang meninggal di dunia kultifasi. Sekarang tubuhnya masih utuh, aku berharap bisa memasuki kolam abadi kondensasi jiwa untuk mencari jiwanya yang tersebar di dunia bawah. Aku berharap Lin Gu dapat membantu. Asal kamu mau membantu, terlepas dari apakah aku bisa menyembuhkan penyakit ibumu, aku akan melakukan yang terbaik. Ketika Lin Gu mendengar perkataan Mouji, dia akhirnya mengerti mengapa Mouji bertanya tentang kolam abadi pengembunan jiwa. Namun, masalah ini juga sangat sulit baginya. Kolam abadi kondensasi jiwa bukanlah tempat yang bisa dimasuki sembarang orang hanya karena mereka mau. Mengira bahwa dirinya juga meminta bantuan Mouji, Lin Gu menggertakkan giginya dan berkata, aku dapat membantumu memasuki kolam abadi kondensasi jiwa. Namun, bahkan jika kau memasuki kolam abadi kondensasi jiwa, tanpa bunga hati dunia bawah atau ramuan abadi dengan kualitas yang sama, itu akan sia-sia. Tanpa ramuan abadi bermutu ini, mustahil bagi jiwa yang mengembara di dunia bawah untuk merasakan tubuh jasmaninya. Terlebih lagi, semakin banyak bunga hati dunia bawah yang kamu gunakan, semakin besar pula peluang untuk memanggil jiwa pengembara di dunia bawah. Satu tangkai bunga hati dunia bawah saja sudah merupakan harta yang tak ternilai, apalagi jika lebih dari satu tangkai. 543 Mo Woo Ji terdiam. Pada saat ini, dia menyadari bahwa kebahagiaannya sebelumnya sia-sia. Di mana dia akan menemukan bunga jantung dunia bawah tingkat 9. Tanpa bunga hati dunia bawah, jadi kenapa kalau dia pergi ke kolam abadi kondensasi jiwa? Melihat Mo Woo Ji terdiam, Lin Gu tak dapat menahan diri untuk berkata, sebenarnya, bukan tidak mungkin untuk mendapatkan bunga hati dunia bawah. Begitu Mo Woo Ji mendengar perkataan Lin Gu, dia langsung melangkah maju dan meraih bahu Lin Gu. Lin Gu, di mana aku bisa menemukan bunga hati dunia bawah. Perasaan lembut datang dan Mo Woo Ji segera menyadari bahwa tindakannya tidak pantas. Dia buru-buru melepaskan tangannya dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf, aku terlalu gelisah. Kemerahan di telinga Lin Gu memudar, tidak apa-apa, aku bisa mengerti perasaanmu karena aku merasakan hal yang sama denganmu. Mo Woo Ji segera berkata, Lin Gu, jangan khawatir. Entah aku menemukan bunga hati dunia bawah atau tidak, aku pasti akan mengikutimu ke sekolah abadi bulan iblis. Terlepas dari apakah aku dapat menyembuhkan ibumu atau tidak, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya. Terima kasih banyak, Kakak Mo. Lin Gu buru-buru membungkuk dan berkata, sebenarnya, aku tahu dua tempat yang mungkin memiliki bunga hati dunia bawah. Tempat pertama adalah aliansi abadi daupil tempatmu berada. Aliansi abadi daupil memiliki bunga hati dunia bawah. Seru Mo Woo Ji. Lin Gu mengangguk, ya, aliansi abadi pildau memang memiliki bunga hati dunia bawah, tetapi bunga itu ada di markas besar aliansi abadi pildau. Meskipun Kakak Mo adalah tetua dari aliansi abadi daupil cabang sarfon, aku khawatir akan sulit bagimu untuk mendapatkan bunga hati dunia bawah dari markas besar. Lin Gu berbicara dari lubuk hatinya. Dia tahu apa arti bunga hati dunia bawah bagi aliansi abadi daupil. Harta yang begitu berharga adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa didapatkan oleh para penatua cabang biasa. Mo Woo Ji mengangguk, katakan padaku tempat kedua. Mo Woo Ji tidak seputus asal Lin Gu tentang apakah dia bisa mendapatkan bunga hati dunia bawah dari markas besar aliansi abadi pildau. Perlu diketahui bahwa selain menjadi tetua dari aliansi abadi daupil cabang sarfon, dia juga merupakan tetua kehormatan dari markas besar aliansi abadi daupil. Identitas ini seharusnya memiliki status di markas besar, bukan. Paling-paling, dia hanya bisa menukarkan barang-barang bagus yang ada padanya. Bahkan jika barang-barang lainnya tidak berharga, dua halaman kitab Lu Woo itu pasti bernilai bunga hati dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya. Tempat kedua adalah Lemba Abadi Yun Sian di wilayah Abadi Yong Ying. Lemba Abadi Yun Sian dipenuhi dengan tanaman obat abadi bermutu tinggi dan bunga hati dunia bawah pernah ditemukan di sana. Terlebih lagi, Lemba Abadi Yun Sian akan segera dibuka. Jika kakak mau pergi, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan bunga hati dunia bawah. Walaupun Linggu berkata bahwa Mo Woo Ji punya peluang memperoleh bunga jantung dunia bawah, dia tahu betul bahwa peluang Mo Woo Ji terlalu tipis. Bukannya Lemba Abadi Yun Sian tidak memiliki ramuan abadi seperti itu, tetapi harta karun seperti bunga hati dunia bawah. Status Mo Woo Ji sebagai tetua cabang aliansi abadi daupil masih kurang. Terlebih lagi, tingkat kultivasi Mo Woo Ji terlalu lemah. Begitu bunga hati dunia bawah benar-benar muncul, bahkan kaisar abadi akan berbondong-bondong membelinya. Bagaimana mungkin Mo Woo Ji punya kesempatan? Kata-katanya dimaksudkan untuk menghibur Mo Woo Ji. Mo Woo Ji telah mengalami lebih banyak hal daripada Linggu. Dia hanya perlu melihat ekspresi Linggu sekali untuk mengetahui bahwa dia tidak tulus. Adapun mengapa Linggu tidak tulus, Mo Woo Ji bisa menebaknya. Saat harta karun seperti bunga hati dunia bawah muncul, itu bukanlah gilirannya. Bagaimana cara memasuki Lemba Abadi Yun Sian? Mo Woo Ji berpikir jika dia ingin mendapatkan bunga hati dunia bawah, satu-satunya cara adalah memasuki Lemba Abadi Yun Sian. Bahkan jika dia mencoba membelinya di luar, dia tahu peluangnya tipis. Linggu terdiam sejenak sebelum berkata, itu sangat sulit. Yong Ying Immortal Domain akan segera menyelenggarakan kompetisi Daopil Agung. Hanya 50 ahli Daopil teratas yang dapat memasuki Lemba Abadi Yun Sian. Meskipun aku yakin bahwa jika kakak Mo berpartisipasi dalam kompetisi Daopil Agung wilayah Abadi Yong Ying, kau pasti akan dapat masuk 50 besar. Namun, wilayah Abadi Yong Ying memiliki batasan. Jika kau bukan seorang penyuling pil dari wilayah Abadi Yong Ying, kau tidak akan dapat mewakili wilayah Abadi Yong Ying dalam kompetisi tersebut. Saya seorang ahli pil dari wilayah Abadi Yong Ying. Selain itu, saya berada di wilayah Abadi Yong Ying. Kata Mo Ji dengan penuh semangat. Awalnya dia ingin mengatakan bahwa dia mengenal beberapa kultifator dengan status tinggi di Yong Ying Immortal Domain. Misalnya, Chang Heng, Zuo Yixian dan yang lainnya. Namun, dia tidak tahu apakah Chang Heng, Zuo Yixian dan kawan-kawan telah keluar dari dunia yang hancur. Tanpa sadar dia menghentikan dirinya dan bertanya, Katakan padaku, berapa lama lagi sampai Lemba Abadi Yun Sian milik wilayah Abadi Yong Ying dibuka? Lin Gu ragu sejenak sebelum berkata, Awalnya, ada tiga tahun. Namun, karena Kaisar Surgawi Kuifeng Yun dari wilayah Abadi Yong Ying memerintahkan agar Lemba Abadi Yun Sian dimajukan, hanya tersisa satu tahun sebelum Lemba Abadi ini dibuka. Mo Ji bisa melihat keraguan Lin Gu. Dia berkata dengan nada meminta maaf, Lin Gu, kamu telah membantuku, tetapi aku masih harus menunda perjalananku ke sekolah Abadi Devil Moon. Aku benar-benar minta maaf. Jika aku tidak ikut serta dalam kompetisi Daupil Agung dan memasuki Lemba Abadi Yun Sian, aku tidak akan bahagia selama sisa hidupku. Lin Gu memaksakan senyum dan berkata, Aku tahu. Aku bisa memahami perasaan kakakmu. Ibu saya sudah sakit selama hampir seratus tahun. Beberapa tahun lagi tidak akan memengaruhinya. Mo Ji tahu bahwa Lin Gu sedang merasa cemas. Dia mengganti topik pembicaraan dan bertanya, lalu mengapa Kaisar Surgawi dari wilayah Abadi Yong Ying mengajukan pembukaan Lemba Abadi Yun Sian. Lin Gu tanpa sadar merendahkan suaranya dan berkata, Ada desas-desus bahwa Kui Feng Yun terluka parah. Itulah sebabnya dia harus memajukan pembukaan Lemba Abadi Yun Sian untuk mencari harta penyembuhan. Namun, saya tahu bukan itu masalahnya. Dia seharusnya merasakan Daokaisar Abadi dan bersiap untuk membuktikan Daokaisar Abadi miliknya. Dan untuk membuktikan Daokaisar Abadi miliknya, ia memerlukan beberapa ramuan Abadi tingkat 9. Itulah sebabnya ia ingin memajukan pembukaan Lemba Abadi Yun Sian. Ketika Mou Ji mendengar ini, jantungnya berdebar kencang. Dia buru-buru bertanya, Aku juga mendengar bahwa Kaisar Surgawi Yong Ying, Kui Feng Yun terluka parah setelah bertarung dengan seseorang memperebutkan labu umu. Alasan mengapa dia mengajukan pembukaan Lemba Abadi Yun Sian adalah untuk mendapatkan ramuan abadi bermutu tinggi untuk mengobati lukanya, bukan. Lin Gu mencibir, terluka. Orang lain mungkin tidak tahu tentang Kui Feng Yun, tapi saya tahu. Di permukaan, Kui Feng Yun tampak seperti orang yang terus terang, murah hati, dan penuh gairah. Padahal, orang ini licik dan berbahaya. Kelicikannya sedalam lautan dan hatinya berbisa seperti kalajengking. Dia memang bertarung hebat denganku. Kenyataannya, aku lolos dengan luka parah sementara Kui Feng Yun aman dan sehat. Bagaimana kau bisa tahu dengan jelas? Mou Ji menatap Lin Gu dengan curiga. Lin Gu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, karena aku adalah tuanku. Ketika tuanku kembali, dia terluka parah dan masih dalam tahap pemulihan. Labu umu itu berisi nafas hongmeng. Guruku memberitahu bahwa Kui Feng Yun memperoleh nafas hongmeng dan akan segera maju ke Dao Kaisar Abadi. Alasan mengapa dia membuka lembah abadi Yun Sian sebenarnya adalah untuk membuka jalan baginya untuk membuktikan Dao Kaisar Abadinya. Mereka yang mengira dia terluka, semuanya tertipu olehnya. Hati Mou Ji dipenuhi dengan keraguan. Labu umu dengan nafas hongmeng itu jelas berada di dunia abadi miliknya. Bagaimana mungkin labu itu diambil oleh Kaisar Surgawi dari wilayah abadi Yong Ying? Dari mana labu kedua berasal? Atau ada dua labu? Labu itu pasti berisi nafas hongmeng. Itu pasti tidak palsu. Labu yang diperoleh Kui Feng Yun seharusnya juga berisi nafas hongmeng. Kalau tidak, Kui Feng Yun tidak akan bisa mendapatkan wawasan tentang Dao Kaisar Abadi. Semakin Mou Ji memikirkannya, semakin bingung dia. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tetap bertanya, Lin Gu, apakah kamu tahu di mana Kui Feng Yun memperoleh labu umumnya? Lin Gu menjawab, Saya mendengar bahwa ketika nafas hongmeng muncul, itu diperoleh oleh seorang kultifator Dewa Surgawi dari sudut Yong Ying. Kultifator Dewa Surgawi ini sangat berhati-hati. Sementara yang lain melarikan diri dari permukaan sungai tak bernyawa, dia bersembunyi di dasar sungai tak bernyawa. Dia baru keluar setelah masalah ini selesai. Kemudian, dia memasuki domain abadi melalui tangga pencarian abadi. Mou Ji menggelengkan kepalanya, orang itu tampaknya sedang mencari kematian. Begitu dia memasuki domain abadi, dia pasti tidak akan bisa menyembunyikan nafas hongmengnya. Lin Gu berkata, bukan itu. Sebenarnya, dia punya harta karun yang bisa menyembunyikan nafas hongmeng miliknya. Hanya saja dia telah memperoleh harta karun seperti itu. Jika dia tidak melihatnya, itu akan sangat menyiksa. Setelah itu, kultifator ini menemukan tempat yang sangat terpencil dan memasang lapisan-lapisan susunan penyembunyian. Baru setelah itu ia membuka labu tersebut. Anda harus tahu hasilnya. Saat dia membuka labu, nafas hongmeng ditangkap oleh seorang ahli. Pada saat itu, kebetulan tuanku juga hadir dan ikut serta dalam pertarungan ini. Mo Woo Ji bersuka cita dalam hati. Sebelum dia bisa mengundang Lin Gu ke Yong Ying Immortal Domain, dia mendengar keributan hebat datang dari lantai pertama rumah pil. Semangat spiritual Mo Woo Ji mengalir ke bawah. Ia langsung marah. Ternyata ada tiga kultifator yang bertarung di rumah pilnya. Karena dia tidak memasang batasan apapun, deretan pil yang baru saja diletakkan Do Hualong di lantai pertama hancur berkeping-keping di lantai. Mo Woo Ji mendarat di lantai pertama dengan satu langkah. Suaranya sedingin es saat berkata, kau punya nyali untuk benar-benar bertarung di tokoku. Ada tiga orang yang berkelahi, dua petani laki-laki dan seorang gadis berambut kuning. Dari kedua pria itu, yang satu memiliki wajah seperti luka pisau sementara yang lainnya agak gemuk. Dilihat dari tingkat kultifasinya, mereka seharusnya berada pada tahap abadi emas akhir. Gadis berambut kuning itu bertubuh pendek dan berpenampilan biasa saja. Dia baru berada di tahap Golden Immortal awal. Dilihat dari penampilannya, tampaknya kedua pria itulah yang menyerang gadis berambut kuning itu. Gadis berambut kuning itu memang yang menjatuhkan rak pil. Saat itu, Mouji berteriak dingin. Wajahnya menjadi semakin pucat. Terlebih lagi, sudut mulutnya sudah berdarah. Untuk sesaat, dia tidak dapat berbicara. Kultifator berwajah terpotong pisau itu melihat nada bicara Mouji yang tidak ramah. Dia buru-buru membungkuk dan berkata, Senior, mohon maafkan kami. Kami tidak melakukannya dengan sengaja. Baru saja, kami mencoba menangkap orang yang selamat dari sekte Tianji ini. Kami tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan meminjam kekuatan serangan kami untuk menyerbu ke sini dan menabrak rumah pil senior. Tidak peduli siapa Mouji, untuk bisa membuka rumah pil di sini, dia jelas bukan orang yang mudah. Dia harus meminta maaf terlebih dahulu. Sekte Tianji. Tatapan Mouji tertuju pada gadis berambut kuning itu. Nada suaranya sedikit lebih hangat. Kamu dari sekte Tianji. Gadis berambut kuning itu tersadar kembali. Dia menjawab dengan suara gemetar, Ya, senior. Mouji mencapai kesepakatan. Gadis berambut kuning ini seharusnya dikejar sampai dia tidak punya tempat lain untuk lari. Ketika dia melihat bahwa rumah pilnya adalah pengadilan pil Tianji, dia memutuskan untuk mencoba peruntungannya. Dia meminjam kekuatan kedua kultifator untuk menyerbu ke rumah pil dan menjatuhkan rak pil. Senior, sekte Tianji telah melakukan kejahatan keji. Sekte itu telah dimusnahkan. Kami sedang mengejar para penyintasnya. Omong kosong. Mouji tidak menunggu kultifator berwajah terpotong pisau itu menyelesaikan kalimatnya. Dia berteriak dengan marah, rumah pilku juga merupakan pengadilan pil Tianji. Apakah kau akan menghancurkannya juga? Kultifator gemuk lainnya berdiri. Dia tersenyum dan mengepalkan tinjunya. Senior, kami adalah murid dari Empty Mirror Immortal Dao. Kami juga telah memperoleh izin dari penjaga istana Sarfon Immortal Ruins untuk menangkap penyintas sekte Tianji. Pa, Mouji bahkan tidak menunggu kultifator ini menyelesaikan kalimatnya. Dia langsung menamparkan wajahnya. Tamparan ini mengandung energi unsur abadi. Tamparan ini membuat kultifator ini melayang. Setumpuk gigi dan anak panah darah mengikuti kultifator ini saat ia mendarat di tanah. 544. Pada saat ini, Dohualong yang bersembunyi di sudut akhirnya berani keluar. Tingkat kultifasinya terlalu rendah, jadi ketika dua kultifator abadi emas masuk, dia hanya berani bersembunyi. Apa maksudmu? Ketika wajah penuh luka pisau itu melihat rekannya terpental hanya dengan satu tamparan, raut wajahnya berubah jelek, dan dia bahkan tidak menyapa Mouji sebagai senior. Ayah. Mouji menamparnya lagi. Wajah tercukur pisau ini juga ditampar menjadi dua oleh energi elemen abadi Mouji. Sedangkan giginya, tidak ada satupun yang tersisa. Apakah dao abadi cermin kosong milikmu sangat mengesankan. Bahkan rumah pilku hancur. Bahkan aku adalah seorang yang selamat. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, Mouji berjalan menuju dua dewa emas yang telah dia tampar ke sudut dinding. Senior, saya tahu tidak mudah bagi Anda untuk membuka toko di sini, tetapi bisakah Anda bersikap lebih masuk akal? Kami bukanlah orang-orang yang menabrak rumah pilmu. Kami mengejar sisa-sisa Sekte Tianji. Kami benar-benar berbeda dari senior. Wajah penuh bekas luka pisau itu sedikit marah. Dia tahu bahwa Mouji tidak akan berani membunuh siapapun di sini. Mouji terkeke, memangnya kenapa kalau aku tidak masuk akal? Biar ku beritahu, aku dari Sekte Tianji. Kalau kau punya nyali, datanglah dan hancurkan rumah pilku. Kalau kau tidak bisa menghancurkan rumah pilku, maka maaf, aku akan menghancurkan cermin kosong abadi milikmu. Mouji bahkan tidak tahu betapa hebatnya dao abadi cermin kosong. Namun, ini tidak masalah karena dia masih bisa membanggakannya. Mengenai pengakuannya bahwa ia berasal dari Sekte Tianji, selain dirinya sendiri, tidak ada seorang pun yang mempercayainya. Haha, kawan, kau benar-benar pemarah. Kau bahkan ingin menghancurkan cermin kosong abadi dao kita. Aku adalah seorang manajer dari sebuah asosiasi pedagang kecil dari MT Mirror Immortal Dao. Aku di sini untuk melihat bagaimana kau akan menghancurkan MT Mirror Immortal Daoku. Sebuah suara tertawa. Setelah itu, seorang pria kurus dan tinggi berjubah coklat masuk. Meskipun Mouji hanya berada di tahap suan abadi dasar, ia hanya perlu melihat sekali untuk mengetahui bahwa orang ini adalah seorang abadi hiagung. Sebelum Mouji sempat menjawab, suara tawa keras terdengar lagi, Penatuamo, aku tahu kau sudah kembali, jadi aku langsung bergegas ke sana. Untungnya, aku tidak terlambat. Ketika pria berjubah coklat itu melihat pendatang baru dan mendengar kata-katanya yang hangat, jantungnya berdebar kencang. Dia mengenali orang ini, dia adalah Duju dari Pavilion Harta Karun Void Pierser. Meskipun MT Mirror Immortal Daoku merupakan sekte tingkat menengah, namun tingkatnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan Void Pierser Tracer Pavilion. Bahkan Duju bersikap sangat sopan kepada pemuda ini. Mungkinkah pemuda ini memiliki latar belakang yang hebat? Tetua yang masih muda, dari sekte mana dia? Penjaga Tokodu, lama tidak bertemu. Kultifator berjubah coklat itu buru-buru mengepalkan tinjunya untuk menyambut Duju. Dia tahu bahwa statusnya jauh lebih rendah daripada Duju. Selain itu, Duju memiliki lebih banyak sumber daya daripada dia di Sarfon Immortal Ruins. Duju masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika dia melihat kultifator berjubah coklat itu, dia menganggup dengan santai dan berkata, jadi itu adalah teman Abadifu, teman Abadifu. Ucapan Duju terhenti. Ia melihat dua orang kultifator mengenakan jubah dengan simbol cermin kosong Abadi tergeletak di tanah. Luka mereka jelas masih baru. Kalau dipikir-pikir lagi temperamen Tetuamo ini, bagaimana mungkin Duju tidak tahu kalau kedua orang ini juga pernah dihajar Mouji. Jadi ternyata Tetuamo memiliki permusuhan dengan Dao Abadi cermin kosong. Mengapa dia terus membuang-buang napasnya pada Fu Zensong? Jelas, Fu Zensong bukanlah orang buta. Meskipun dia tahu bahwa Mouji sedang membual ketika dia mengatakan bahwa dia dapat menghancurkan Dao Abadi cermin kosong, dia juga dapat menebak bahwa Mouji bukanlah orang yang sederhana. Kalau tidak, Duju tidak akan bersikap sopan kepada Tetuamo dan tidak melanjutkan berbicara dengannya karena masalah ini. Pada saat itu, lelaki yang terluka akibat pisau itu sudah merangkak. Dalam beberapa kata singkat, dia menjelaskan semuanya dengan jelas. Pena Tuamo, masalah ini dilakukan secara tidak benar oleh dua orang murid sekte saya. Sekalipun yang menjatuhkan rak-rak pil rumah pilmu adalah sisa-sisa sekte Tianji, Dao Abadi cermin kosongku bersedia untuk menggantinya. Tetuamo, tolong sebutkan kerugianmu. Setelah kami mengganti rugi, kami akan membawa sisa-sisa sekte Tianji ini dan segera pergi. Nada bicara Fu Zensong jauh lebih sopan. Selain itu, sikapnya jauh lebih rendah hati. Sayangnya, kata-katanya justru menjadi provokasi yang lebih besar bagi Mouji. Mouji bahkan tidak peduli padanya. Dia menatap Duju dan bertanya, penjaga Tokodu, siapa orang terkuat di MT Mirror Immortal Dao? Duju ingin berteman dengan Mouji. Terlebih lagi, kata-kata Mouji sama sekali tidak memengaruhinya. Dia tidak ragu untuk menjawab, ku dengar bahwa tetua nomor satu dari MT Mirror Immortal Dao, Wei Yun, sudah berada di tahap Raja Abadi tingkat menengah. Terlebih lagi, ku dengar bahwa kepala sekte MT Mirror Immortal Dao, Mo Fei, akan segera melangkah ke tahap Raja Abadi. Mouji mengerutkan kening dan bergumam, dari kelihatannya, menghancurkan cermin kosong abadi akan sedikit merepotkan. Duju melompat ketakutan. Kata-kata ini sungguh terlalu besar. Bahkan jika Mouji adalah seorang tetua dari cabang aliansi abadi Dao Pil, dia tidak dapat menghancurkan sebuah sekte hanya karena dia menginginkannya. Terlebih lagi, Dao Abadi Cermin Kosong hanyalah sekte tingkat menengah. Sekalipun kata-kata ini merupakan ancaman, namun tidak bisa diucapkan begitu saja. Dia tidak tahu bahwa Mouji benar-benar ingin menghancurkan Dao Abadi Cermin Kosong. Meskipun Mouji tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, meskipun dia adalah tetua kehormatan aliansi abadi Dao Pil, itu tidak berarti bahwa dia tidak dapat mengirimkan sinyal seperti itu. Dia bisa mengirimkan pikirannya untuk menghancurkan Cermin Kosong Abadi Dao ke markas besar aliansi abadi Dao Pil. Tentu saja, meskipun dia tahu bahwa aliansi abadi Dao Pil tidak akan melakukan apa yang dia katakan, dia tidak akan merasa nyaman jika dia tidak melakukannya. Pena tuamu, harap berhati-hati dengan kata-katamu. Kita bisa menganggapnya sebagai kesalahpahaman jika itu hanya sekali. Namun jika itu diulang, kita akan secara terbuka memprovokasi Dao Abadi Cermin Kosong milikku. Aku tahu status tetua mu tidak rendah, tetapi kau tidak bisa terus-menerus memprovokasi Dao Abadi Cermin Kosong milikku. Di sampingnya, Fu Zensong tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Mau Ji mengeluarkan dua token Giyok dan memberikannya pada Do Hualong. Hualong, bantu aku melakukan perjalanan ke aliansi abadi Pil Dao di reruntuhan abadi Sarfon. Suruh mereka mengirim ahli di tahap abadi Gren Yi atau lebih tinggi untuk mengalahkan para penjahat ini. Dan juga, agar Dao Abadi Cermin Kosong menghancurkan tokoku, mintalah cabang tersebut untuk menggunakan nama kuguna mengirim permintaan ke markas besar aliansi abadi Dao Pil untuk menghancurkan Dao Abadi Cermin Kosong. Baik, kakak. Do Hualong buru-buru menerima dua token Giyok itu dan hendak pergi. Silakan tunggu. Fu Zensong, yang kehendak spiritualnya telah memindai token Giyok, buru-buru menghentikan Do Hualong. Sebelumnya, dia tidak mengetahui identitas dan latar belakang Mouji, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Tapi apa yang baru saja dikeluarkan Mouji? Salah satu token Giyok itu adalah seorang tetua dari cabang Sarfon aliansi abadi Dao Pil. Token Giyok lainnya bahkan lebih mengerikan. Itu adalah seorang tetua kehormatan dari markas besar aliansi abadi Dao Pil, seorang raja pil tingkat 4 yang terhormat. Jika dulu, dia bahkan tidak akan peduli dengan Mouji. Tapi sekarang, dia tidak berpikir begitu. Seorang raja pil tingkat 4 yang terhormat, sesepuk hormatan aliansi abadi Dao Pil, mengeluh tentang cermin kosong abadi Dao yang menghancurkan toko pilnya kepada aliansi abadi Dao Pil bukanlah hal yang main-main. Melawan raksasa seperti aliansi abadi Dao Pil, Dao abadi cermin kosong bukanlah apa-apa. Ini berarti kata-kata Mouji bisa saja menjadi kenyataan. Memikirkan hal ini, Fu Zensong berkeringat dingin. Di sampingnya, Du Ju juga terkejut dalam hati. Sebelumnya, dia mengira Mouji hanyalah seorang tetua dari cabang sarfon aliansi abadi Dao Pil. Dia tidak menyangka Mouji adalah seorang raja pil tingkat 4 yang terhormat, dan seorang tetua kehormatan dari markas besar aliansi abadi Dao Pil. Jika dia menambahkan dua gelar terakhir dan fakta bahwa cermin kosong abadi Dao telah menghancurkan rumah pil Mouji. Hati Du Ju tanpa sadar bergetar. Karena alasan-alasan ini sudah cukup bagi aliansi abadi Dao Pil untuk menghancurkan Dao abadi cermin kosong. Adapun apakah aliansi abadi Pil Dao akan menyelidiki klaim Mouji, itu hanyalah sebuah lelucon. Terlepas dari apakah kata-kata tetua kehormatan aliansi abadi Dao Pil itu benar atau tidak, aliansi abadi Dao Pil akan memperlakukan mereka dengan serius. Terlebih lagi, tetua kehormatan ini adalah raja pil tingkat 4 yang terhormat. Bahkan orang bodoh pun akan tahu masa depan seorang raja pil tingkat 4 yang terhormat. Kalau tidak, aliansi abadi Dao Pil tidak akan memberikan Mouji gelar tetua kehormatan. Bukankah motif mereka adalah untuk mengikat Mouji, seorang raja pil kelas terhormat, ke aliansi abadi Dao Pil? Untungnya, dia tidak melawan tetua yang sangat muda di depannya ini. Pena Tua Mo, ada banyak kesalahpahaman sebelumnya. Saya harap Tuan Pena Tua Mo tidak akan menaruh dendam terhadap saya. Fu Zensong membungku hormat. Hatinya gemetar ketakutan. Jika pihak lain bertekad untuk menghancurkan empty mirror imortal Dao, maka tidak ada gunanya berpura-pura menjadi cucu. Do Hualong juga berhenti. Tanpa sadar dia menatap Mouji. Mouji tahu bahwa jika dia memaksa Do Hualong pergi ke aliansi abadi Pil Dao, Fu Zensong mungkin akan putus asa dan menyerangnya sekarang. Dia tidak takut pada Fu Zensong, tetapi melawan Gren Yi Immortal, akan sulit baginya untuk mendapatkan keuntungan apapun. Terlebih lagi, Mouji tahu bahwa jika dia membawa token itu ke aliansi abadi Dao Pil, kemungkinan aliansi abadi Dao Pil membantunya akan sangat rendah. Ini karena dia tidak memiliki koneksi apapun di aliansi abadi Dao Pil. Mungkin juga karena Nong Yong mengaguminya, itulah sebabnya dia diberi gelar tetua kehormatan. Jika sebuah kalimat biasa dari seorang tetua kehormatan seperti dia dapat menyebabkan aliansi abadi Dao Pil menghancurkan sebuah sekte, maka aliansi abadi Dao Pil tidak akan bertahan sampai hari ini. Fu Zensong takut karena masalah ini menyangkut Dao Abadi cermin kosongnya. Selain itu, reputasi aliansi Dao Abadi Pil terlalu besar. Jika dia ingin menghancurkan empty mirror Immortal Dao, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri dan bukan Pil Dao Immortal Alliance. Sekarang dia mengancam Fu Zensong, dia menggunakan nama aliansi abadi Dao Pil untuk melakukan sesuatu bagi sekte Tianji. Sekte Tianji dihancurkan oleh Dao Abadi cermin kosongmu. Mo Uji tidak membiarkan Do Hualong pergi lagi saat dia bertanya dengan nada dingin. Bahkan jika Fu Zensong bodoh, dia akan tahu bahwa Mo Uji pasti punya hubungan dengan sekte Tianji. Kalau tidak, Mo Uji tidak akan begitu peduli dengan sekte Tianji. Selain itu, rumah Pilnya disebut pengadilan Pil Tianji. Tidak, sekte Tianji telah menyinggung sekte Pedang Agung. Tetua sekte Pedang Agung, Sajian, yang menghancurkannya. Empty Mirror Immortal Dao Ku hanya mengikuti perintah tetua Sajian dari jalur Pedang Agung untuk menangkap murid-murid sekte Tianji, jawab Fu Zensong dengan keringat dingin menetes di dahinya. Mo Uji tahu tentang sekte Pedang Agung. Sekte ini juga merupakan sekte yang besar dan sangat kuat. Sekalipun koneksinya sedikit lebih lemah daripada aliansi abadi Pil Dao, kekuatannya tidak akan jauh lebih lemah. Berapa banyak murid sekte Tianji yang ditangkap oleh Dao Abadi cermin kosongmu? Ketika Mo Uji mendengar bahwa sekte Tianji tidak dihancurkan oleh Dao Abadi cermin kosong, nadanya menjadi sedikit lebih baik. 2. Yilan adalah orang ketiga yang kami kejar. Nada bicara Fu Zensong sangat hati-hati. Dia benar-benar takut pada Mo Uji. Di matanya, Mo Uji tidak mencoba menakutinya. Karena dengan status Mo Uji, dia memang memiliki kualifikasi untuk melakukan hal seperti itu. 545. Gadis berambut kuning itu akhirnya mengerti bahwa pilihannya tidak salah. Tetua Mo ini memang berada di pihak sekte Tianji. Dia buru-buru berkata di sampingnya, Senior Mo, kakak senior Bian Huiyu, dan kakak senior Suruer telah dipenjara di rumah pedagang dewa cermin kosong Dao. Tatapan mata Mo Uji berubah dingin saat dia menatap Fu Zensong dan berkata, aku akan memberimu waktu setengah dupa untuk membawa dua orang lainnya ke sini tanpa terluka. Ya, jika Mo Uji mengatakan ini ketika dia pertama kali tiba, Fu Zensong akan menganggapnya sebagai lelucon. Tetapi sekarang, dia tidak lagi berpikir sedikitpun untuk tertawa. Di matanya, setiap kata-kata Mo Uji lebih benar dari emas asli. Dia mengeluarkan manik komunikasinya dan mengirim pesan, lalu berdiri di samping sambil tersenyum. Dia tidak bisa menahan rasa takutnya. Bahkan jika Mo Uji bukan seorang tetua kehormatan dari aliansi abadi Dao Pil, dengan statusnya sebagai Raja Pil tingkat 4 terhormat, dia dapat dengan mudah bergabung dengan sekte manapun yang dia inginkan. Bukanlah hal yang mustahil bagi sekte puncak untuk menghancurkan empty mirror imortal Dao demi seorang Raja Pil kelas terhormat tingkat 4. Pena tua Mo, kali ini aku telah menemukan orang yang tepat. Pada saat ini, Duju berjalan mendekat dan mengepalkan tinjunya ke arah Mo Uji dengan wajah penuh senyum. Saudara Du, ada beberapa hal kecil yang menyebabkan saya mengabaikan Anda. Bolehkah saya tahu apa saja yang saudara Du miliki? Mo Uji juga menghangat ekspresinya saat bertanya. Duju berkata dengan malu, Aku punya seorang teman yang saat ini terjebak di lingkaran besar tahap abadi Suan dan hanya kekurangan pil sejati Gren Yi. Aku hanya berpikir untuk meminta saudaramu membantuku meramu sejumlah pil sejati Gren Yi. Setelah itu, Du Ju mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Mo Uji. Di sini ada tanaman obat abadi untuk meramu pil. Mo Uji menerima cincin penyimpanan itu dan menemukan bahwa selain sejumlah ramuan abadi untuk pil sejati Gren Yi, ada juga 200 ribu kristal abadi tingkat tinggi dan puluhan bahan pandai besi tingkat tinggi. Jelas saja barang tambahan itu adalah hadiah Du Ju. Mo Uji menyimpan cincin penyimpanan itu dan terkekeh, Saudara Du, Anda benar-benar datang di waktu yang tepat. Kebetulan saya punya beberapa pil sejati Gren Yi di sini. Sambil berbicara, Mo Uji mengeluarkan vas biok dan memberikannya kepada Du Ju. Du Ju memindainya dengan kekuatan spiritualnya dan merasa senang. Ini terlalu banyak, aku hanya butuh setengahnya. Vas biok Mo Uji sebenarnya berisi enam pil sejati Gren Yi. Ini memang terlalu banyak. Biasanya, ketika seorang pembuat pil meramu pil, akan dianggap baik jika mereka dapat memberikan 40% pil tersebut kepada pelanggan mereka. Sekumpulan penuh pil sejati Gren Yi berisi 12 pil, dan Mo Uji membagikan enam pil, yang setara dengan setengahnya. Namun, bukan itu yang paling mengejutkan Du Ju. Yang paling mengejutkannya adalah ke enam pil sejati Gren Yi ini semuanya adalah pil abadi dengan kualitas unik. Enam pil Gren Yi True bermutu khusus ini jauh lebih berharga daripada sebotol pil Gren Yi True bermutu tinggi. Biasanya, bisa mengundang raja pil untuk membantu Anda memurnikan pil sejati Gren Yi sudah merupakan kesempatan dan keberuntungan besar. Belum lagi penyempurnaan Gren Yi True pil dengan mutu yang unik. Kebanyakan pil Gren Yi sejati yang beredar di pasaran bermutu sedang dan rendah, dan kadang-kadang ada yang bermutu tinggi. Sedangkan untuk pil Gren Yi True dengan kualitas khusus, bisa saja dilelang. Berdasarkan hadiah enam pil Yi hebat kelas unik yang diberikan Mouji, hadiahnya tidak layak disebut sama sekali. Mouji menepuk Du Ju, aku akan keluar sebentar. Bantu aku mengurus tokoku. Du Ju tahu bahwa Mouji hanya bersikap sopan. Mouji adalah seorang tetua dari aliansi abadi Daupil, jadi mengapa dia perlu mengurus tokonya? Namun, dia tetap berkata dengan penuh rasa terima kasih, Saudara Mo, jangan khawatir. Saya pasti akan sering datang. Dengan itu, tatapannya menyapu Fu Zensong. Di matanya, tujuan Mouji adalah mencegah orang buta seperti Fu Zensong menimbulkan masalah. Di sampingnya, Fu Zensong bahkan lebih terkejut. Seorang Raja Pil memang sangat percaya diri. Jika dia bukan seorang Raja Pil, bahkan seorang Raja Abadi tidak akan bisa begitu saja mengeluarkan sebotol pil sejati Gren Yi. Keduanya mengobrol sebentar lagi, dan seorang pria parubaya buru-buru membawa seorang pria dan seorang wanita. Mouji tidak peduli dengan pria parubaya itu, dia tahu bahwa orang ini pasti berasal dari Empty Mirror Immortal Dao. Pandangannya tertuju pada pria dan wanita itu. Pria itu tampak sangat muda, dan auranya kacau. Jelas, dia belum pulih dari luka-lukanya. Wanita itu tampak halus dan cantik, dan tampak jauh lebih dewasa daripada Yilan. Luka-lukanya tidak tampak ringan, tetapi tatapan matanya sangat tenang, dia tidak tampak cemas atau gelisah. Kakak Rowe, kakak senior Hu Yu. Melihat kedua orang itu, Yilan melupakan rasa takutnya. Dia bergegas keluar dan mendukung mereka berdua. Yilan, ada apa? Wanita itu bertanya dengan tenang. Dia melihat lelaki yang terluka akibat pisau dan lelaki gemuk itu mempunyai luka-luka di wajah mereka, dan mata Yilan tampak dipenuhi dengan kegembiraan. Yilan buru-buru berkata, Tetua Molah yang menyelamatkanku. Dia tidak melanjutkan bicaranya. Saat ini, Fu Zensong berdiri dengan hormat di depan Mouji. Dia memiliki ekspresi sedikit gugup. Penatua Mo, aku sudah membawakannya. Suara Fu Zensong dipenuhi dengan kegelisahan. Ekspresi Mouji sedikit jelek, namun dia tidak mengatakan apa-apa. Bukannya dia tidak mau bicara, tetapi dia juga tidak berdaya. Karena kultivasinya terlalu rendah, dia sama sekali tidak bisa memberi pelajaran kepada orang-orang dari Dao Abadi Cermin Kosong ini. Sekte Tianji benar-benar tragis. Dulu saat ia masih di dunia kultivasi, ia juga dibasmi. Akhirnya, beberapa orang berhasil melarikan diri dan menemukannya. Akhirnya, ia menjadi kepala Sekte-Sekte Tianji. Secara logika, setelah naik ke dunia abadi, dia bisa meminjam bayangan Sekte Tianji. Sayangnya, dia masih harus menjadi pengasuh. Melihat Mouji tidak berbicara, Fu Zensong buru-buru mengeluarkan tiga cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Yilan dan kawan-kawan, ini adalah cincin penyimpanan kalian. Barang-barang di dalamnya adalah kompensasiku. Bian Hu Yu dan Suruer tidak ragu menerima cincin penyimpanan itu. Meskipun ada banyak hal yang ditambahkan ke dalam cincin penyimpanan itu, cincin-cincin itu awalnya milik mereka. Cincin penyimpanan Yilan tidak diambil. Ketika dia melihat bahwa kakak laki-laki dan perempuannya telah menerima cincin penyimpanan, dia juga menerima cincin penyimpanan. Melihat mereka bertiga menerima cincin penyimpanan itu, Fu Zensong menghela napas lega. Ia lalu menoleh ke arah Mouji. Enyahlah, Mouji berteriak dengan serius. Meskipun dia merasa sedih, Fu Zensong hanya bisa mengepalkan tinjunya dan membungkuh. Setelah itu, dia membawa dua dewa emas dan bergegas pergi. Dia ingin sekali memberitahu kepala sekte tentang masalah Mouji. Jika sekte Tianji memiliki pendukung seperti Mouji, maka itu bukanlah sesuatu yang bisa disentuh begitu saja oleh Dao Abadi Cermin Kosong. Terlebih lagi, orang yang menghancurkan sekte Tianji bukanlah penganut aliran Pedang Agung, dia hanya seorang ketua aliran Pedang Agung. Masalah ini jelas belum berakhir. Dao Abadi Cermin Kosongnya tidak memiliki permusuhan yang terlalu dalam dengan sekte Tianji. Akan lebih baik baginya untuk pergi sesegera mungkin. Saya juga akan pergi. Di masa mendatang, jika Anda membutuhkan bantuan saya, Saudaramu, silakan saja memberi saya petunjuk. Duju juga memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi. Hasil panennya hari ini tidak sedikit. Dia tidak hanya mengetahui identitas asli Mouji, dia bahkan memperoleh enam Pilgrin Yitru dengan kualitas unik. Mouji mengantar Duju pergi. Setelah mengambil dua token identitas dari tangan Dohualong, dia berkata kepada Lin Gu, tunggu aku di bawah. Aku akan segera turun. Setelah itu, kita akan meninggalkan Sarfon Immortal Ruins. Setelah berkata demikian, dia menoleh pada Yilan dan kawan-kawan, kalian bertiga ikut aku. Ketiga nyawa mereka diselamatkan oleh Mouji. Selain itu, rumah Pil Mouji adalah pengadilan Pil Tianji. Bahkan jika Mouji tidak memanggil mereka, mereka tetap harus memahami situasinya. Bian Huyu, Suru Er, dan Yilan dari Sekte Tianji berterima kasih kepada senior karena telah menyelamatkan nyawa kami. Saat mereka mencapai lantai dua, Suru Er terlebih dahulu membungkuk dan berterima kasih kepada Mouji karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Mouji melambaikan tangannya, itu tidak penting. Bisakah seseorang memberitahu kapan Sekte Tianji dihancurkan? Siapa yang menghancurkannya? Suru Er menjelaskan, itu adalah murid kepala Sekte, Yu Ao. Dia menyinggung seorang jenius tingkat puncak dari jalur Pedang Agung. Dia bahkan membunuh seorang murid dari tetua jalur Pedang Agung, Sajian. Dalam kemarahannya, Sajian membawa anak buahnya untuk membunuh dan menghancurkan Sekte Tianji. Dia langsung meratakan seluruh Sekte Tianji dengan tanah. Kapan ini terjadi? Mengapa dia menyinggung Sekte Pedang Agung? Mouji merasa ragu dalam hatinya. Suru Er menjawab, kejadiannya lebih dari 600 tahun yang lalu. Saat itu, Yu Ao menyukai seorang murid perempuan dari tetua Sekte Pedang Agung. Pada akhirnya, murid perempuan itu tidak menyukainya. Dia memaksakan diri pada murid perempuan itu dan membunuhnya. Karena hal ini, dia membuat tetua Agung Jalur Pedang Agung marah. Hal ini menyebabkan tetua Agung Jalur Pedang Agung membunuh orang untuk masuk ke Sekte Tianji. Wajah Mouji berubah jelek. Jika karena alasan ini, tidak perlu membicarakan fakta bahwa pihak lain adalah tetua Agung Sekte Besar. Bahkan dia akan membunuh untuk masuk ke Sekte Tianji. Lalu bagaimana dengan Yu Ao? Apakah kepala Sekte Sekte Tianji menyerahkan Yu Ao, dan tetua Agung Jalur Pedang Agung itu mengabaikannya? Suara Mouji berubah dingin. Su Ruer tentu saja bisa merasakan perubahan nada bicara Mouji. Dia mendesah dalam hatinya saat menjawab, karena Yu Ao adalah jenius nomor satu Sekte Tianji. Dia juga murid ketua Sekte. Dia memiliki kekuatan seorang dewa abadi agung sebelum berusia 100 tahun. Bukan tidak mungkin baginya untuk menjadi seorang kaisar abadi di masa depan. Karena itu, kepala Sekte dan beberapa tetua tidak ingin menyerahkan Yu Ao. Terlebih lagi, Tetua Agung Sekte Pedang Agung jelas ingin menghancurkan Sekte Tianji. Bahkan jika mereka tidak menyerahkan Yu Ao, dia tetap akan menghancurkan Sekte Tianji. Guruku berdebat dengan akal sehat. Dia berkata bahwa terlepas dari apakah Sekte Tianji hancur atau tidak, dia harus menyerahkan Yu Ao. Bukan untuk menyelamatkan nyawanya. Itu karena guruku percaya bahwa orang seperti Yu Ao, tidak peduli seberapa berbakatnya dia, harus dibunuh. Ekspresi Mouji melunak, apa yang terjadi selanjutnya? Suara suruer berubah muram, setelah itu, guruku dibunuh oleh kepala Sekte dan beberapa tetua. Mereka mengatakan bahwa dia tidak memiliki martabat dan tidak layak menjadi anggota Sekte Tianji. Beberapa dari kami melarikan diri dari Sekte Tianji. Meskipun aku tidak ingin tinggal di Sekte Tianji, jalur pedang agung telah memperlakukan kami sebagai sisa-sisa Sekte Tianji. Setelah ratusan tahun, mereka masih mengejar kami. Adik perempuan Yilan baru diterima sebagai murid oleh guruku beberapa dekade yang lalu. Dia bahkan tidak dianggap sebagai anggota Sekte Tianji. Orang-orang Sekte Tianji yang lain sudah hancur. Mouji tiba-tiba merasa sedikit kecewa. Alasan mengapa dia menyukai Sekte Tianji bukan hanya karena dia adalah kepala Sekte-Sekte Tianji di benua hilang. Itu juga karena prinsip-prinsip Sekte Tianji. Jika Sekte Tianji hanya memiliki prinsip, maka bahkan jika seorang murid melakukan kejahatan keji, selama murid itu berbakat, mereka dapat mengabaikannya. Maka penghancuran Sekte itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Saya belum mendengarnya. Beberapa tetua Sekte Tianji dan Yu Ao telah melarikan diri. Namun, beberapa dari kita telah memutuskan untuk meninggalkan Sekte Tianji. Apakah mereka melarikan diri atau tidak? Tidak ada hubungannya dengan kita, kata Suruer dengan tegas. Mouji mengangguk. Dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia hanya berkata, jika kamu tidak punya tempat untuk dituju, tinggallah di tokoku. Aku akan pergi selama beberapa tahun sebelum kembali. Tentu saja, jika Anda tidak ingin tinggal di sini, Anda dapat pergi. Jika sebelumnya, Mouji pasti akan meminta mereka untuk tinggal di sini dan menunggunya mendirikan Sekte Tianji. Tetapi sekarang, dia sadar bahwa bahkan jika dia ingin mendirikan sebuah Sekte, dia belum tentu mendirikan Sekte Tianji. 546. Bolehkah aku bertanya mengapa senior membantu kita, dan apakah ada alasan mengapa rumah pil senior disebut pengadilan pil Tianji? Melihat Mouji hendak pergi, Su Rou, R mengumpulkan keberaniannya dan bertanya. Mouji menoleh dan berkata, karena aku awalnya adalah kepala Sekte Tianji. Namun, Sekte Tianji tempatku berasal termasuk dalam dunia kultivasi. Setelah memasuki dunia abadi, aku tidak mendengar berita apapun tentang Sekte Tianji. Aku selalu berpikir bahwa Sekte Tianji tidak didirikan di dunia abadi, jadi aku bersiap untuk menggunakan nama kepala Sekte untuk membangun kembali Sekte Tianji. Setelah mendengar apa yang Anda katakan tentang perilaku kepala Sekte Tianji, saya tidak lagi memiliki niat seperti itu. Bahkan jika saya ingin membangun kembali Sekte tersebut, itu akan menjadi pembangunan Sekte lain. Aku bahkan mungkin akan mengubah nama pavilion pil ini. Setelah mendengar kata-kata Mohuji, Su Rou, R dan kawan-kawan tercengang. Seketika, Su Rou, R berlutut di tanah dan berkata, Su Rou, R memohon kepada senior untuk membangun kembali Sekte Tianji. Bian Hu Yu dan Yilan mengikutinya ketika mereka melihat Suru R berlutut. Mohuji menatap Suru R dengan curiga dan bertanya, Suru R, sebelumnya ketika aku menyelamatkan hidupmu, kau tidak berlutut. Mengapa kau memutuskan untuk meninggalkan Sekte Tianji Suru R terisak dan berkata, karena Sekte Tianji dulunya tidak seperti ini. Di antara semua Sekte di dunia abadi, hanya ada satu Sekte yang bukan buatan manusia. Sekte itu sudah ada sejak penciptaan langit dan bumi, dan Sekte itu adalah Sekte Tianji kita. Apa maksudmu? Tanya Mohuji. Suru R menyesuaikan emosinya dan berkata, dikabarkan bahwa ketika kepala Sekte pertama Sekte Tianji, Yuan Yi, melihat Sekte Tianji, Sekte Tianji seperti lempengan batu alam. Saat itu, pemimpin Sekte Yuan Yi menemukan bahwa prasasti batu ini sebenarnya adalah harta karun siantian. Hanya ada dua kata di prasasti batu itu, Tianji. Kemudian, pemimpin Sekte Yuan Yi mencoba memperbaiki tablet batu siantian tetapi tidak berhasil. Dalam kemarahannya, dia meninju tablet batu itu. Siapakah yang mengira bahwa lempengan batu yang tidak dapat dimurnikannya itu akan hancur berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Setelah lempengan batu itu hancur, ia berubah menjadi lima benda. Lima hal apa saja? Oh iya, kalian duduk dulu. Dan kalian berdua, duduk juga. Setelah Mouji bertanya, dia memberi isyarat agar mereka bertiga duduk. Su Ruer duduk dan melanjutkan, ada pedang panjang yang disebut pedang Tianji, tongkat yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui yang disebut tongkat Tianji, dan dua token. Salah satu token berwarna hitam sementara yang lain berwarna putih. Selain itu, prasasti pada prasasti yang bertuliskan kata-kata Tianji masih ada di sana. Master Sekte Yuan Yi menemukan bahwa token putih dan hitam itu berisi sebuah peta. Namun, peta itu kabur dan dia sama sekali tidak dapat melihatnya dengan jelas. Mouji tiba-tiba teringat pada token kepala Sekte Tianji miliknya. Bukankah ada peta di token putih itu? Saat itu, dia sudah lama menatapnya, tetapi dia masih tidak bisa melihatnya dengan jelas. Mungkinkah Yuan Yi telah memperoleh token itu dan kemudian berakhir di dunia kultifasi? Kalau tidak, mengapa Tianji Paul ada bersamanya? Master Sekte Yuan Yi samar-samar merasa bahwa benda di peta itu tidak sederhana. Dia mengasingkan diri untuk mempelajarinya selama ribuan tahun dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Artinya, hanya dengan usahalah akan ada hasilnya. Jika dia ingin melihat dengan jelas apa yang tertulis pada token itu, dia harus mendirikan Sekte Tianji. Pada akhirnya, dia mendirikan Sekte Tianji di dunia abadi. Namun, bahkan setelah Sekte Tianji didirikan, peta pada token itu masih kabur. Master Sekte Yuan Yi tidak percaya bahwa penilaiannya salah. Dia menyerahkan posisi kepala Sekte-Sekte Tianji dunia abadi kepada muridnya sendiri, lalu bersiap untuk membudidayakan klon untuk memasuki dunia kultivasi dan mendirikan Sekte Tianji. Pada titik ini, Su Ruer menatap Mouji dan berkata, senior datang dari Sekte Tianji di dunia kultivasi. Itu pasti karena Master Sekte Yuan Yi membudidayakan klon dan menyelesaikan pendirian Sekte Tianji di dunia kultivasi. Mouji buru-buru bertanya, kalau begitu, apakah Master Sekte Yuan Yi menemukan lokasi peta itu? Su Ruer menggelengkan kepalanya, saat itu, dia mengambil token putih, pedang Tianji dan tongkat Tianji. Di dunia abadi, dia meninggalkan token hitam. Token hitam ini sekarang menjadi token kepala Sekte Tianji dan telah diwariskan hingga sekarang. Puluhan ribu tahun setelah Master Sekte Yuan Yi pergi, dia mengirim pesan balasan. Master Sekte Yuan Yi berkata bahwa dia akan segera meninggal dan pada saat yang sama, dia menunjukkan bahwa pedang Tianji dan tongkat Tianji adalah kunci peta. Sejak saat itu, tidak ada lagi berita tentang Master Sekte Yuan Yi, tidak pula berita tentang tongkat Tianji dan pedang Tianji. Mouji tahu bahwa tongkat Tianji dan token putih ada di tangannya, sementara pedang Tianji ada di tangan Lei Hongji. Kamu baru saja mengatakan bahwa Sekte Tianji tidak seperti ini di masa lalu. Kalau begitu, ceritakan padaku tentang kepala Sekte saat ini. Ketertarikan Mouji terhadap peta yang kabur di token itu pun meningkat, dia juga merasa bahwa peta itu tidak sederhana. Setelah memasuki dunia abadi untuk berkultivasi, dia semakin menyadari pentingnya kesempatan. Suruer menarik nafas dalam-dalam sebelum melanjutkan, kepala Sekte Tianji saat ini bernama Yuan Gu dan guruku dibunuh olehnya. Orang ini tidak cocok menjadi kepala Sekte Tianji. Jadi, jabatannya diperoleh dengan bersekongkol melawan Kepala Sekte Tianji sebelumnya, Yan Gechen. Ceritakan padaku rinciannya. Wajah Mouji berubah serius, dia adalah Kepala Sekte Tianji di dunia kultivasi. Jika Kepala Sekte dunia abadi Sekte Tianji dikomplotkan, dan posisi Kepala Sekte diambil oleh orang lain, maka dia tidak akan bersikap sopan. Kepala Sekte Yan Gechen memiliki kepribadian yang terus terang dan ramah. Hanya saja dia memiliki banyak rekan dao, dan salah satunya bernama Yuan Fei Lu. Yuan Gu adalah Keponakan Yuan Fei Lu, dan dia dibawa ke Sekte Tianji oleh Yuan Fei Lu. Guruku mengatakan kepadaku bahwa meskipun Kepala Sekte Yan adalah orang baik, dia tidak tahu bagaimana mengelola Sekte, dan menyebabkan Sekte tersebut menjadi kacau. Keponakan Yuan Fei Lu, Yuan Gu, sudah sangat berbakat, dan kultivasinya berkembang pesat. Akhirnya, karena hubungannya dengan Yuan Fei Lu, dia bahkan mampu memasuki tempat-tempat paling rahasia di Sekte tersebut. Seiring dengan meningkatnya kekuatan Yuan Gu, keinginannya pun terus tumbuh. Akhirnya, ia akan mencari alasan untuk membunuh atau diam-diam berkomplot melawan para tetua Sekte Tianji yang berusaha menghentikannya. Akhirnya, 90% dari seluruh Sekte Tianji menjadi pengikutnya. Suatu ketika, Sekte Tianji sedang merekrut pengikut, dan mereka menerima seorang wanita yang sangat berbakat dan cantik. Yuan Gu menyukainya, tetapi prinsip wanita itu sangat kuat, dan dia langsung menolak Yuan Gu. Dalam kemarahannya, Yuan Gu mengekstraksi jiwa wanita itu dan memurnikannya. Dia tidak menyangka hal ini akan disaksikan oleh Kepala Sekte Yan. Kepala Sekte Yan sangat marah, dan dia ingin membunuh Yuan Gu saat itu juga. Namun, sayap Yuan Gu telah mengeras, dan bersama beberapa tetua, mereka mengepung dan membunuh Kepala Sekte Yan. Setelah Kepala Sekte Yan meninggal, Yuan Gu menjadi Kepala Sekte Tianji. Kalau bukan karena guruku mendapat dukungan dari Sekte Tianji, dia pasti sudah lama meninggalkan Sekte Tianji. Siapa yang tahu bahwa pada akhirnya, tuanku akan tetap mati di tangan Yuan Gu. Suruer menyelesaikan kalimatnya dalam satu tarikan nafas, dan karena dia merindukan tuannya, suaranya sedikit tercekat. Tidak heran kau ingin melindungi Yuan Gu itu, jadi kalian semua bersekongkol ah. Mo Uji tertawa dingin. Awalnya, Mo Uji kecewa dengan Sekte Tianji, tetapi setelah mendengar kata-kata Suruer, ia mulai berpikir untuk membangun kembali Sekte Tianji. Jika tebakan Kepala Sekte pertama Sekte Tianji benar, maka ia akan memenuhi kriterianya. Sekte Tianji di dunia kultivasi hancur total, dan dialah yang membangunnya kembali. Kalau dia membangun kembali Sekte Tianji di dunia abadi, bukankah dia akan mampu memenuhi syarat Kepala Sekte Yuan Yi untuk membuka peta? Justru karena inilah, aku memohon kepada senior untuk membangun kembali Sekte Tianji, dan tidak membiarkan Sekte Tianji jatuh ke tangan orang seperti Yuan Gu. Nada bicara Suruer penuh dengan antisipasi, dan bahkan sedikit memohon. Mo Uji mengangguk, kalian bertiga bisa tinggal di pengadilan Pil Tianji untuk saat ini. Tidak akan ada yang berani menyentuh pengadilan Pilku di sini. Saya punya masalah mendesak yang harus saya tangani dan saya perkirakan akan memakan waktu dua hingga tiga tahun. Ketika aku kembali, aku akan mencari tempat untuk membangun kembali Sekte Tianji. Mendengar Mo Uji setuju membangun kembali Sekte Tianji, Suruer dan rekan-rekannya begitu gembira hingga mereka hampir tidak dapat menahan diri. Dua hari kemudian, Mo Uji meramu sejumlah besar Pil kualitas rendah, menyerahkan toko Pil kepada Do Hualong, dan meninggalkan reruntuhan abadi Sarfon kepada Linggu. Kebanyakan susunan transfer di reruntuhan abadi Sarfon mengarah ke dunia rusak. Jadi, jika Mo Uji dan Linggu ingin menuju kota abadi Yongying di wilayah abadi Yongying, mereka harus terlebih dahulu menaiki kapal terbang ke wilayah-wilayah abadi Yongying sebelum bisa menggunakan susunan transfer tersebut. Saat Mo Uji memasuki kapal terbang, dia mengaktifkan segel dan menyerahkan kapal terbang itu kepada Linggu. Dia tidak sedang bercocok tanam, dan dia juga tidak sedang meramu Pil. Dengan standar ramuan Pilnya, dia tidak perlu mengasah tombaknya di menit terakhir. Dia akan memperbaiki dua halaman kitab Luo itu, dan bahkan jika dia tidak dapat memperbaiki dua, setidaknya dia akan memperbaiki satu. Di Sarfon Immortal Ruins, dia adalah seorang ketua dari Pildow Immortal Alliance, dan mereka yang memiliki kultifasi lebih tinggi darinya tidak akan berani menyentuhnya. Bahkan Fu Zensong, yang kultifasinya lebih tinggi darinya, harus tunduk padanya. Saat dia meninggalkan Sarfon Immortal Ruins, tak seorang pun akan mampu mengenali Mo Uji di dunia luar. Kalau dia berhadapan dengan seorang Gren Yi Immortal seperti Fu Zensong, pihak lain mungkin akan menyerangnya terlebih dahulu. Mo Uji telah mengalami sendiri kekuatan kitab Luo, dan sekarang dia punya banyak waktu dan dua halaman kitab Luo, dia akan bodoh jika tidak memurnikannya. Dia tahu bahwa menyempurnakan kitab Luo akan sulit, tetapi ketika dia benar-benar memulainya, Mo Uji akhirnya tahu betapa sulitnya itu. Sebulan berlalu dan dia hanya berhasil mendapat gambaran kasarnya. Setengah tahun berlalu, dan Mo Uji memperkirakan bahwa dia hanya berhasil memperbaiki 10% dari satu halaman. Pada saat ini, dia menerima pesan dari Linggu Dimanik komunikasinya, yang mengatakan bahwa mereka telah tiba di kota perbatasan domain abadi Yongying, kota abadi Yangyan. Mo Uji hanya bisa menyimpan dua halaman kitab Luo, dan dia mendesah dalam hatinya. Dengan kultivasinya saat ini, akan membutuhkan waktu hampir 10 tahun untuk menyempurnakan satu halaman kitab Luo. Selanjutnya, tidak akan ada masalah, dan jika ada, waktunya akan diperpanjang tanpa batas. Akan tetapi, karena dia telah memurnikan 10% kitab Luo, Mo Uji memahami dengan jelas nilai kitab Luo. Dia belum menyempurnakan banyak hal, jadi dia tidak tahu kemampuan menyerang apa yang dimiliki kedua halaman ini. Namun, dia yakin bahwa kemampuan bertahan kitab Luo jauh lebih kuat daripada talenannya. Melihat Mo Uji berjalan keluar, Lin Gu menyimpan perlengkapan abadinya dan bertanya, kakak Mo, ada susunan transfer di sini yang mengarah langsung ke kota abadi Yongying. Haruskah kita bertanya-tanya di kota abadi Yangyan, atau langsung menuju ke kota abadi Yongying? Mo Uji tidak ragu untuk berkata, tentu saja kita akan menuju kota abadi Yongying terlebih dahulu. Hanya tinggal beberapa bulan lagi hingga kompetisi alkimia agung Yongying, dan aku masih belum tahu bagaimana cara berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Baiklah, kalau begitu mari kita segera pergi ke susunan transfer dan menuju ke kota abadi Yongying, kata Lin Gu saat itu juga. Di matanya, selama Mo Uji adalah seorang kultifator Yongying Immortal Domain, akan sangat mudah baginya untuk berpartisipasi dalam kompetisi alkimia agung. 547 Sebagian besar susunan transfer ke kota abadi Yongying dibangun di luar kota abadi Yongying. Saat Mo Uji dan Lin Gu keluar dari susunan transfer, kota abadi Yongying dipenuhi orang. Saat pertama kali tiba di Sarfon Immortal Ruins, Mo Uji merasa bahwa Sarfon Immortal Ruins memiliki penduduk terbanyak dibanding semua kota yang pernah dilihatnya. Pada saat ini, jumlah orang di luar kota abadi Yongying tidak kurang dari jumlah orang di luar reruntuhan abadi Sarfon. Mo Uji sangat jelas bahwa ini karena kompetisi alkimia yang akan datang. Setelah kompetisi berakhir, jumlah orang di kota abadi Yongying akan berkurang drastis. Ini berbeda dari Sarfon Immortal Ruins karena Sarfon Immortal Ruins selalu dipenuhi orang. Jika kota abadi Yongying seperti reruntuhan abadi Sarfon, kota itu pasti dipenuhi orang. Namun, gaya kota abadi Yongying jauh lebih megah daripada reruntuhan abadi Sarfon. Mo Uji berdiri di gerbang kota dari jauh dan dia bisa merasakan aura kota kekaisaran. Musik abadi terus terdengar dan energi ungu menyelimuti area tersebut. Di bawah cahaya pelangi, pilar-pilar giyok di kedua sisi tampak lebih penuh keberuntungan. Biasanya, kalaupun ada penggarap yang menjaga gerbang, hanya ada satu atau dua orang. Namun, di luar Yongying Immortal Domain, ada dua kelompok makhluk abadi. Semua makhluk abadi mengenakan pakaian dan harta karun ajaib yang sama. Setidaknya, mereka tampak sangat mengesankan. Mo Uji dan Linggu berjalan memasuki kota abadi. Tampaknya ada lebih banyak orang di dalam kota daripada di luar. Di tempat yang begitu padat, pasti tidak ada tempat bagi mereka untuk tinggal. Mo Uji tidak khawatir. Dengan statusnya, dia hanya perlu menemukan aliansi abadi daupil dan dia akan memiliki banyak tempat untuk tinggal. Namun, Mo Uji tidak berniat melakukan itu. Yang perlu dia lakukan sekarang bukanlah mencari tempat tinggal, tetapi mencari cara untuk mendaftar dalam kompetisi alkimia. Kakak Mo, kemana kita akan pergi sekarang? Apakah kita akan pergi ke aliansi abadi daupil? Linggu ada di sini untuk menemani Mo Uji. Mo Uji melambaikan tangannya, tidak perlu. Aku akan pergi dan melihat kekuatan mana yang berpartisipasi. Eh, aku melihat orang yang ku kenal. Aku akan pergi dan menyapanya. Linggu juga melihat dua wanita di depannya. Orang yang dikenalnya yang disebutkan Mo Uji seharusnya adalah dua wanita ini. Dia ragu sejenak sebelum berkata, tuanku tidak memiliki reputasi yang baik di sini. Mengapa aku tidak mencari tempat tinggal terlebih dahulu dan aku akan mengirimimu pesan setelah aku menetap? Saat Mo Uji memikirkannya, dia menyadari bahwa Linggu hanya menemaninya ke sini. Keikut sertaannya dalam kompetisi alkimia agung tidak ada hubungannya dengan Linggu. Saat dia memikirkan hal ini, dia mengeluarkan tanda pengenal tetua kehormatannya dan menyerahkannya kepada Linggu, jika kamu tidak dapat menemukan tempat tinggal, pergilah ke aliansi abadi Pildao. Katakan saja bahwa aku membutuhkan bantuanmu untuk menemukan rumah peristirahatan. Linggu tahu bahwa tidak perlu bersikap sopan di saat seperti ini. Dia buru-buru mengambil token identitas, berterima kasih kepada Mo Uji, dan pergi. Mo Uji melangkah maju beberapa kali dan menyusul kedua wanita di depannya. Ia tersenyum dan menangkupkan tinjunya ke arah wanita jangkung di sebelah kiri yang mengenakan gaun biru. Salam, kakak senior. Bagaimana kabar kakak senior Wen Liansi? Mo Uji tidak tahu nama wanita tinggi dan ramping ini. Dulu ketika Wen Liansi menyelamatkannya, wanita tinggi dan ramping ini berdiri di samping Wen Liansi. Ada dua alasan mengapa dia maju untuk menyambutnya. Pertama, dia ingin mengucapkan terima kasih kepada Wen Liansi dan kedua, dia ingin mencari tahu kekuatan mana yang kekurangan ahli penyuling pil karena dia tidak mengenal siapapun di sini. Kau, wanita jangkung itu dihentikan oleh Mo Uji. Dia berhenti dan menatap Mo Uji dengan curiga. Nama saya Mo Sing He. Mo Uji sedikit malu karena dia tidak menyangka pihak lain akan melupakannya sepenuhnya. Namun, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang wanita ini. Meskipun pihak lain tersebut memiliki sepasang mata yang ramah dan cerdas, dia sebelumnya menggunakan keinginan spiritualnya untuk memindai tas penyimpanannya yang membuat kesan padanya memburuk. Ah, aku ingat sekarang. Jadi itu kamu. Aku tidak menyangka kamu benar-benar akan datang ke Yong Ying Immortal Domain. Sungguh. Wanita ini tidak mengatakan apa-apa, tetapi Mo Uji dapat menebak apa maksudnya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan datang ke kota abadi Yong Ying. Mengenai Mo Uji yang mengubah namanya menjadi Mo Sing He, dia sama sekali tidak merasa aneh. Jelas, dia tidak peduli dengan nama Mo Uji sebelumnya. Ya, ya, ini aku. Aku sangat berterima kasih kepada Saudari Senior Wen karena telah menyelamatkanku sekali. Aku ingin tahu apakah Saudari Senior Wen ada di kota abadi Yong Ying. Mo Uji tersenyum saat berkata. Mo Uji memiliki kesan yang baik terhadap Wen Lian Xi. Meskipun dia tidak tahu alasan mengapa Wen Lian Xi mau mengambil kembali Tungkupil kelas 1, Mo Uji tidak terlalu mempermasalahkannya. Dia bukan orang berpikiran sempit yang hanya mengingat hal-hal buruk tentang orang lain. Tidak perlu membicarakan fakta bahwa Tungkupil itu awalnya milik Wen Lian Xi. Bahkan jika Wen Lian Xi membantunya sekali, dia tetap akan sangat berterima kasih. Terlebih lagi, Wen Lian Xi telah meracuninya. Dia tidak ingin dia membantunya jadi dia berinisiatif untuk mendetoksifikasi racun itu untuknya. Biasanya, seorang kultifator yang lebih kejam tidak akan melakukan apa yang dilakukan Wen Lian Xi. Setidaknya mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk mendetoksifikasi racun tersebut. Ekspresi wanita jangkung itu menjadi tenang saat dia berkata pelan, kakak magang senior Wen baik-baik saja sekarang. Kamu tidak perlu khawatir. Aku masih ada urusan yang harus kulakukan jadi aku tidak akan banyak bicara denganmu. Sambil berkata demikian, dia memberi isyarat kepada wanita di sampingnya sebelum berbalik dan pergi. Mulut Mowuji mengangah. Bukankah ini agak tidak sopan? Akan tetapi, dia segera menggelengkan kepalanya karena meskipun dia dalam kondisi seperti itu, dia mungkin tidak akan menatap matanya. Ada banyak sekali orang seperti itu jadi Mowuji tak peduli. Masih ada waktu sebelum kompetisi alkimia agung sehingga Mowuji memutuskan untuk pergi ke rumah peristirahatan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Zuo Yixian atau Chang Heng. Untuk acara besar seperti Yong Ying Immortal Domain, selama Chang Heng dan Zuo Yixian kembali, mereka pasti akan datang ke Yong Ying Immortal City. Kembali di dunia rusak, dia telah banyak membantu mereka berdua jadi seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mendapatkan tempat dalam kompetisi. Wen Hui, orang itu kenal Lian Xi. Setelah mereka jauh dari Mowuji, wanita lain yang berjalan bersama wanita berpakaian biru itu bertanya. Wanita berpakaian biru itu menjawab dengan santai, dia adalah seorang kultifator nakal dari sudut Yong Ying. Saat itu, Lian Xi menyelamatkan hidupnya karena kebaikan. Saat itu, dia seharusnya masih berada di tahap abadi bumi, tetapi aku tidak menyangka dia begitu cakep. Hanya dalam beberapa tahun, dia benar-benar maju ke tahap abadi surgawi dan bahkan datang ke wilayah abadi Yong Ying dari sudut Yong Ying. Tetapi saya dapat melihat bahwa bakatnya sangat biasa dan penampilannya sangat biasa. Saya bahkan tidak dapat merasakan sedikitpun spiritualitas darinya. Bagaimana mungkin seseorang dengan bakat seperti itu bisa melangkah ke tahap surgawi abadi? Wanita lainnya masih sedikit ragu. Wanita berpakaian biru itu tetap tidak keberatan, aku yakin dia pasti telah menemukan semacam peluang, jadi sebaiknya abaikan saja orang-orang seperti itu. Lian Xi pernah menyelamatkannya dulu dan itulah sebabnya dia berhasil menemukan peluang. Ying, kita di sini. Ketika keduanya berbincang-bincang, mereka telah tiba di pintu masuk sebuah aula berkelas sangat tinggi. Mereka berdua mengulurkan kartu nama mereka dan seseorang telah menuntun mereka masuk. Sudah ada 40 hingga 50 orang berkumpul di aula dan sebagian besar dari mereka adalah wanita yang merupakan 80% dari orang-orang. Di samping masing-masing dari mereka ada buah abadi yang harum dan anggur abadi. Semua orang mengobrol santai atau duduk untuk membahas beberapa gosip. Wen Hui, aku ingin mengirimimu pesan, tetapi aku tidak menyangka kamu akan tiba secepat ini. Sebuah suara yang agak kuyuh terdengar dan seorang wanita cantik dalam gaun hijau muda berjalan mendekat. Bukan saja suaranya yang pucat, bahkan wajahnya pun tampak pucat. Lian Xi, tubuhmu jadi kurus lagi, kata wanita berbaju biru itu tanpa daya. Meskipun gadis dalam gaun hijau muda ini tidak mengenakan kerudung kali ini, Mo Hui pasti dapat mengenali gadis ini sebagai Wen Lian Xi jika dia ada di sini. Wen Lian Xi tertawa namun sebelum ia sempat mengatakan apapun, seorang wanita lain tertawa dan berkata, Lian Xi sedang dirundung masalah cinta, aku jadi bertanya-tanya siapakah yang berhasil mengolah tiga kehidupan keberuntungan sehingga berkesempatan menerima kerinduan Lian Xi. Oh benar, kami bahkan bertemu dengan seorang pengagum Lian Xi dalam perjalanan ke sini dan dia masih bertanya tentangmu. Jika bukan karena Wen Hui mengabaikannya, dia mungkin telah mengikutimu ke sini. Siapa? Wen Lian Xi bertanya dengan santai. Wanita berpakaian biru bernama Wen Hui berkata, dia adalah kultifator nakal yang kita temui di sudut Yong Ying. Bukankah dia membanggakan dirinya sebagai Raja Pil? Namanya Mo atau apalah? Saat dia mengatakan ini, wanita berpakaian biru itu tidak dapat menahan diri untuk menutup mulutnya sambil tertawa. Orang itu mungkin telah mendengar bahwa kompetisi alkimia agung Yong Ying akan segera dimulai dan sedang bersiap untuk berpartisipasi. Ah, seru Wen Lian Xi dengan mata berbinar saat dia meraih wanita berpakaian biru itu, Wen Hui, di mana dia? Cepat, beritahu aku sekarang. Wen Lian Xi berbicara begitu cepat sehingga dia bahkan tidak dapat membentuk kalimat yang koheren. Nada suaranya yang gelisah dan tangannya yang gemetar menunjukkan betapa terganggunya dia saat itu. Lian Xi, kamu, Wen Hui menatap Wen Lian Xi dengan ragu. Wen Hui, katakan padaku sekarang. Wen Lian Xi begitu cemas hingga dia hampir menangis. Melihat betapa cemasnya Wen Lian Xi, Wen Hui tidak berani bertanya lebih jauh. Ia berkata, tadi, aku dan Ji Ying bertemu dengannya di jalan. Dia menghentikanku untuk bertanya tentangmu. Tapi aku tidak peduli padanya. Pada akhirnya, dia bersikap bijaksana dan tidak mengganggu saya. Sebelum Wen Hui bisa menyelesaikan kalimatnya, Wen Lian Xi sudah bergegas keluar. Pada saat ini, Wen Lian Xi berharap agar dia dapat menggunakan kemauan spiritualnya untuk menerobos semua batasan di tempat ini. Namun sayangnya, di wilayah abadi Yong Ying, meskipun jarak antar jalan jauh, tetap saja akan ada batasan kemauan spiritual. Sebuah pandangan belakang yang agak familiar melintas di benak spiritualnya saat dia mengikuti pandangan belakang itu ke sebuah rumah peristirahatan di jalan ini. Jantung Wen Lian Xi yang berdebar kencang mulai berdebar kencang saat dia bergegas menuju rumah peristirahatan dengan cemas tanpa peduli apakah tindakannya tidak pantas. Dalam ingatan Wen Lian Xi, dia tidak pernah semarah ini sebelumnya. Rumah peristirahatan itu ramai dengan orang-orang saat pandangan Wen Lian Xi menyapu Aola di lantai pertama. Ketika dia melihat sosok yang baru saja duduk di sudut, dia tidak bisa menahan rasa merah padam di matanya. Hanya dalam beberapa langkah, dia bergegas masuk dan berdiri di depan Mou Ji. Kamu, Mou Ji menatap Wen Lian Xi dan meskipun wajahnya tidak dikenal, dia merasa familiar dengan wanita itu. Setelah ragu sejenak, Mou Ji menyadari bahwa wanita di depannya adalah Wen Lian Xi yang ditanyakannya sebelumnya. Dia tidak menyangka bahwa Wen Lian Xi akan berdiri di depannya saat dia bertanya tentangnya. 548 Anda adalah kakak senior Wen. Mou Ji berkata dengan gembira sambil menunjuk kursi di depannya, kakak senior Wen, silakan duduk. Aku hanya ingin tahu apakah kakak senior Wen datang ke wilayah abadi Yong Ying. Kegembiraan Wen Lian Xi belum meredah saat dia mengingat bagaimana dia memperlakukan Mou Ji sebelumnya. Wajahnya memerah dan setelah mendengar kata-kata Mou Ji, dia bergegas membungko dan berkata, Tuan Mo, tolong jangan panggil aku kakak senior. Jika Anda menyukai Lian Xi, Tuan Mo cukup memanggil saya Lian Xi. Baiklah, Lian Xi, silakan duduk. Mou Ji tidak keberatan karena dari segi tingkat kultifasi, dia tampaknya sedikit lebih tinggi dari Wen Lian Xi. Dalam hal status, tidak salah jika dia memanggilnya Lian Xi. Wen Lian Xi duduk dengan hati-hati dan berkata, Tuan Mo, saat itu saya buta dan memperlakukan Anda sebagai pembohong. Mou Ji ragu sejenak sebelum berkata, Sebenarnya, tebakanmu tidak salah. Aku memang berbohong kepadamu saat itu. Ah, Wen Lian Xi menatap Mou Ji dengan kaget. Mou Ji berkata dengan putus asa, Saat itu aku adalah seorang raja pil tingkat tiga tingkat puncak dan aku bahkan dapat dianggap sebagai raja pil tingkat rendah. Aku berbohong kepadamu ketika aku mengatakan bahwa aku adalah seorang pemurni pil surgawi tingkat sembilan. Hanya Mou Ji yang tahu bahwa dia berbohong kepada Wen Lian Xi dan apa yang dia katakan saat itu lebih jujur. Akan tetapi, dia harus mengatakannya karena jika tidak, akan menjadi masalah besar jika dia mengungkapkan kemampuannya sebagai raja pil selama kompetisi alkimia agung wilayah abadi Yong Ying. Sekarang setelah dia mengatakan bahwa dia adalah raja pil tier tiga tingkat puncak saat itu, hal itu tidak akan mengejutkan lagi. Aku tahu, aku tahu, aku telah mengecewakan kakakmu. Saat itu, aku, kata Wen Lian Xi sambil mencoba berdiri. Mou Ji mengangkat tangannya untuk menghentikan Wen Lian Xi agar tidak berdiri dan tersenyum, lupakan saja masa lalu. Jika kamu tidak menyelamatkanku, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Jadi, saya sama sekali tidak menanggapi hal-hal itu. Anda tidak perlu khawatir. Saat dia melihat ekspresi Wen Lian Xi, dia tahu bahwa Wen Lian Xi merasa bersalah karena telah meracuninya saat itu. Mou Ji benar-benar tidak keberatan jika Wen Lian Xi meracuninya. Ini karena Wen Lian Xi tidak ingin menyakitinya tetapi dia tidak mengenalnya dengan baik. Bagaimanapun, Wen Lian Xi berinisiatif memberinya penawar racun. Jika dia tidak menerima penawar racun pada akhirnya, dia tidak akan duduk di depan Wen Lian Xi. Karena dia menerima penawarnya, dia sangat berterima kasih kepada Wen Lian Xi. Saat itu, dia masih belum tahu kegunaan penuh dari saluran penyimpanan unsurnya. Tanpa Wen Lian Xi, dia tidak tahu kapan dia akan memulihkan kultifasinya. Di tempat seperti sudut Yong Ying, tanpa kekuatan, seseorang bisa terbunuh kapan saja. Terlebih lagi, tanpa Wen Lian Xi, dia bahkan tidak akan bisa mendapatkan rumput, kayu, batu. Perlu diketahui bahwa buku ini, rumput, kayu, batu, sangat berguna bagi Mou Xi. Selain Dao Pilnya sendiri, fakta bahwa ia dapat menyerbu ke tahap Raja Pil dengan begitu cepat juga karena buku ini. Terlalu banyak orang di dunia ini yang hanya mengingat hal-hal buruk orang lain. Bahkan jika seseorang memperlakukan mereka dengan baik seumur hidup, mereka akan menyimpan dendam seumur hidup jika mereka melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak bahagia. Adapun kebaikan yang ditunjukkan orang lain kepadanya di masa lalu, dia mengabaikannya sama sekali. Saat dia berada di bumi, Mou Xi pernah menonton sebuah wawancara. Ceritanya tentang seorang gadis kecil yang kabur dari rumah karena dimarahi ibunya. Ketika dia kedinginan dan lapar di kota lain, seorang paman yang baik hati memberinya semangkuk mie untuk dimakan. Pada akhirnya, dia sangat bersyukur dan merasa bahwa paman ini memperlakukannya jauh lebih baik daripada orang tuanya sendiri. Dia bahkan ingin mengakui paman ini sebagai ayahnya. Pada saat ini, dia telah lupa bagaimana dia datang ke dunia ini dan dia juga telah lupa siapa orang yang membesarkannya selama lebih dari 10 tahun. Ini merupakan kebiasaan buruk manusia yang sudah mendara daging, tetapi Mou Xi bukanlah orang seperti itu. Dia pasti tidak akan mengabaikan kebaikan Wen Lian Xi karena beberapa hal yang tidak penting. Karena kebaikannya ini, dia telah sepenuhnya melupakan semua hal yang tidak penting. Kamu tahu aku meracunimu saat itu. Meskipun Wen Lian Xi sudah menebak jawabannya, dia masih bertanya dengan suara gemetar. Mou Xi tertawa, saat itu, aku adalah eksistensi yang hampir menjadi Raja Pil. Aku bersyukur kau membawakanku penawarnya. Pada saat ini, jika ada lubang di tanah di depannya, Wen Lian Xi akan bisa merangkak ke dalamnya. Dia mengabaikan usaha Mou Xi untuk menghentikannya saat dia berdiri dan membungkuk pada Mou Xi, terima kasih, kakak Mo, atas kemurahan hatimu untuk tidak peduli dengan orang bodoh sepertiku. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti kata-kata Mou Xi? Bahkan jika dia tidak memberikan penawarnya kepada Mou Xi, itu tidak akan memengaruhi Mou Xi. Mou Xi berkata bahwa dia bersyukur karena dia membawakan penawarnya, tetapi itu bukanlah rasa terima kasih, melainkan pengakuan atas karakternya. Kalau tidak, dia tidak akan punya hak untuk berdiri di depan Mou Xi hari ini. Setelah mengatakan ini, Wen Lian Xi melanjutkan, alasan saya ada di sini hari ini adalah untuk meminta bantuan kakak Mo. Mou Xi mengangguk, ceritakan saja padaku. Selama aku mampu membantu, aku pasti akan membantumu. Wen Lian Xi duduk. Meskipun dia malu untuk bertanya, demi ayahnya dan demi kota abadi Water Ying, dia harus mengatakannya, kakak Mo, apakah kamu tahu bahwa wilayah abadi Yong Ying akan mengadakan kompetisi alkimia besar? Saya bersedia. Mou Xi berkata dalam hatinya, inilah alasannya dia datang ke sini. Bahkan jika Wen Lian Xi tidak bertanya, dia akan menanyakannya nanti. Wen Lian Xi tidak merasa aneh karena Mou Xi mungkin telah maju ke tahap Raja Pil. Kemunculannya di sini tentu saja karena lembah abadi Yun Xi'an. Sebenarnya, selain lembah abadi lain yang sangat penting dalam kompetisi alkimia ini, lanjut Wen Lian Xi. Kompetisi apa? Tanya Mou Xi. Wen Lian Xi menenangkan dirinya dan mencoba berbicara perlahan, karena beberapa kota abadi tingkat rendah di wilayah abadi Yong Ying akan menjadi kota cabang dari kota abadi lainnya setelah kompetisi ini. Mereka akan sepenuhnya kehilangan hak untuk bertindak secara independen. Jika hasilnya bagus, kota abadi tingkat rendah bisa maju menjadi kota abadi tingkat menengah atau bahkan kota abadi tingkat tinggi. Mou Xi bertanya dengan ragu, apa maksudmu? Saya hanya tahu ada tiga tingkatan kota abadi, tetapi saya belum pernah mendengar tentang kota cabang. Mou Xi tidak sepenuhnya tidak tahu tentang tingkatan kota abadi. Di wilayah abadi Yong Ying, kota abadi Yong Ying adalah kota abadi tingkat pertama. Berikutnya adalah kota abadi tingkat tinggi, kota abadi tingkat menengah, dan kota abadi tingkat rendah. Kota abadi tingkat tinggi terbaik bahkan setara dengan kota abadi penguasa surga. Misalnya, penjaga muda Zhuoyixian yang dikenal Mou Xi sebelumnya berasal dari kota abadi Shichanopi yang statusnya mirip dengan kota abadi Yong Ying. Wen Lian Xi tahu bahwa Mou Xi seharusnya baru saja tiba dari sudut Yong Ying jadi dia seharusnya tidak tahu banyak tentang hal-hal ini jadi dia tidak terkejut. Dia menjelaskan dengan sederhana, kota abadi cabang adalah kota cabang dari kota abadi tingkat menengah atau kota abadi tingkat tinggi. Penjaga istana kota abadi cabang akan ditunjuk oleh kota abadi tingkat menengah atau kota abadi tingkat tinggi. Penjaga istana asli biasanya akan diusir atau dibunuh dan semua yang dihasilkan oleh kota abadi cabang akan menjadi milik orang lain. Ayahku adalah penjaga istana kota abadi water ying jadi jika kota abadi water ying milikku menjadi kota cabang dari kota abadi lain keluarga ku tidak akan punya jalan keluar. Bahkan ibu saya dan saya mungkin berakhir sebagai kota cabang orang lain dan ayah saya kemungkinan besar akan terbunuh. Oleh karena itu, aku kesini untuk memohon kepada kakak Mo untuk mewakili kota abadi water ying dalam kompetisi alkimia demi menyelamatkan keluarga ku. Mo Wu Ji akhirnya mengerti mengapa Wen Lian Xi begitu cemas. Jadi, tujuannya adalah untuk menyelamatkan keluarganya. Dia awalnya ingin mencari kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi alkimia dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk membantu Wen Lian Xi. Melihat Wen Lian Xi menatapnya dengan cemas sambil memegangi gaunnya, Mo Wu Ji terkekeh, aku bertanya-tanya tentang apa itu. Awalnya aku bermaksud untuk berpartisipasi dalam kompetisi alkimia ini, jadi kalau begitu, bawalah aku untuk menemui ayahmu. Mendengar perkataan Mo Wu Ji, Wen Lian Xi dengan gembira mengeluarkan token giyok dan memberikannya kepada Mo Wu Ji, tidak perlu menemui ayahku. Kota abadi water ying ku memiliki dua tempat untuk kompetisi dan ayahku memberikan satu tempat agar aku dapat menemukan siapapun yang aku inginkan. Karena Wen Lian Xi tidak mempunyai pilihan lain, dia pun memutuskan untuk ikut serta dalam pertemuan selebritas abadi di kota abadi Yong Ying. Celebrity Immortal Gathering ini diperuntukkan bagi orang-orang yang lebih terkenal dan berpengaruh di generasi muda sehingga ia berharap dapat menemukan orang yang mampu di tempat seperti itu. Pada akhirnya, dia mendengar kabar Mo Wu Ji jadi dia bergegas datang. Mo Wu Ji menerima token giyok itu dan menghiburnya, aku akan mengurus masalah ini jadi kamu tidak perlu khawatir. Oh ya, apakah ada batasan untuk kompetisi alkimia agung Yong Ying? Hanya ada batasan usia dan wilayah. Pertama, seseorang harus berasal dari wilayah abadi Yong Ying dan kedua, seseorang harus berusia di bawah 500 tahun. Kompetisi alkimia ini hanya akan memilih 50 teratas. Wen Lian Xi menghela napas lega saat melihat Mo Wu Ji telah menerima token giyok itu. Mo Wu Ji adalah seseorang yang bahkan dipuji oleh Raja Pil Tanja jadi wajar saja kalau dia tidak jahat. Mo Wu Ji ragu sejenak sebelum berkata, aku melakukan beberapa hal di sudut Yong Ying jadi aku bermaksud menggunakan nama Mo Sing He untuk mewakili kota abadi Water Ying dalam kompetisi. Wen Lian Xi bergegas berkata, aku tahu tentang hal-hal itu tetapi itu tidak penting sekarang. Tidak lama setelah kejadian di sungai tak bernyawa, tak seorang pun peduli lagi dengan sudut Yong Ying. Sekalipun ada yang melaporkannya kepada Kaisar Langit, dia tidak bereaksi sama sekali. Lagipula, kamu hanya membunuh beberapa orang tidak penting jadi tidak akan ada yang peduli tentang hal itu sekarang. Mo Wu Ji tahu bahwa Wen Lian Xi menganggap remeh hal itu karena dia akrab dengan Zuo Yixian dan Chang Heng. Dia tahu bahwa insiden di sudut Yong Ying dan penjara Yong Ying tidak sesederhana itu dan meskipun domain setengah abadi telah runtuh dan sudut Yong Ying tidak sepenting dulu lagi, dia masih akan mendapat masalah jika ketahuan. Namun, Mo Wu Ji tidak takut karena dia datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi alkimia karena dia memiliki sesuatu untuk diandalkan. Dengan statusnya sebagai tetua kehormatan aliansi abadi Daupil, tidak akan ada seorang pun yang berani melakukan apapun kepadanya, bahkan jika mereka tahu bahwa dia berasal dari domain setengah abadi. Alasan dia mengubah namanya adalah karena dia tidak ingin mendapat terlalu banyak masalah. Mo Wu Ji sedang dalam suasana hati yang baik sekarang karena ia telah menemukan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi alkimia. Ia berdiri, kalau begitu, aku akan kembali dan beristirahat dulu. Saat kompetisi dimulai, aku pasti tidak akan membuang waktu sedikitpun. Mo Wu Ji sangat ingin mencari tempat untuk memurnikan kitab Luwo di tangannya karena masih ada waktu setengah tahun sebelum perlombaan jadi akan sia-sia jika dia tidak memanfaatkan waktu ini. Wen Lian Xi juga berdiri dan suasana hatinya jauh lebih baik daripada saat dia pertama kali tiba. Sebelum dia bisa mengucapkan selamat tinggal kepada Mo Wu Ji, gelang komunikasi di pergelangan tangannya menyala. Kehendak spiritual Wen Lian Xi mendarat di gelang itu dan wajahnya langsung berubah pucat. 549 Ada apa? Tanya Mo Wu Ji penasaran. Secara logika, Wen Lian Xi adalah pelayan muda dari kota abadi yang rendah dan sekarang dia telah berjanji untuk membantunya dalam kompetisi, apalagi yang perlu dikhawatirkannya. Sesuatu terjadi di kompetisi alkimia agung Yong Ying, suara Wen Lian Xi dipenuhi dengan kesulitan karena dia tampaknya telah kehilangan akal sehatnya. Hati Mo Wu Ji tersentak, dia lebih peduli dengan kompetisi alkimia agung ini. Yang menjadi kekhawatirannya adalah pembukaan lembah abadi Yun Xi'an setelah kompetisi alkimia. Jika terjadi kesalahan selama kompetisi alkimia dan lembah abadi Yun Xi'an tidak dapat dibuka, dari mana dia akan mendapatkan bunga hati dunia bawah. Ada apa? Mo Wu Ji segera menenangkan diri. Ayahku mengirim pesan. Baru saja, Kaisar Langit menerima tekanan dari semua pihak dan mengubah kondisi kompetisi. Menyingkirkan batasan wilayah dan batasan usia. Suara Wen Lian Xi dipenuhi dengan keputus asaan. Ketika Mo Wu Ji mendengar ini, dia menghela napas lega. Sepertinya kompetisi itu tidak akan terjadi. Hanya saja identitas pembuat pil yang berpartisipasi dalam kompetisi itu telah berubah. Ini seharusnya tidak memengaruhi partisipasinya, kan? Mengapa Wen Lian Xi begitu putus asa? Dengan pikiran cepat, Mo Wu Ji akhirnya mengerti mengapa Wen Lian Xi begitu putus asa. Ini berarti bahwa semua alkemis di Celestial Domain dapat berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Bahkan Kaisar Alkimia pun dapat berpartisipasi. Dengan cara ini, Mo Wu Ji yang awalnya memiliki kesempatan untuk mendapat tempat, tidak lagi memiliki harapan di mata Wen Lian Xi. Siapa yang tidak ingin memasuki tempat seperti Lembah Abadi Yun Xi'an? Bahkan para Kaisar Pil pun ingin masuk, apalagi sekte dan penguasa surga di berbagai domain abadi. Apa arti suatu tempat dengan ramuan abadi tingkat sembilan? Lian Xi, kamu tidak perlu khawatir. Ini tidak terlalu memengaruhi kami. Mo Wu Ji menghiburnya. Mo Wu Ji benar-benar tidak khawatir. Bagaimanapun, dia adalah seorang Raja Pil tingkat 5 yang terhormat, dan bahkan dapat meramu Pil Abadi tingkat 6 yang bermutu rendah. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah seorang Raja Pil tingkat 6. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika semua alkemis di domain abadi berpartisipasi, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk masuk 50 besar. Mo Wu Ji tahu bahwa tidak banyak Kaisar Pil di ketujuh domain abadi. Jangan bicara soal apakah Kaisar Alkimia itu akan ikut serta dalam kompetisi atau tidak. Bahkan jika Kaisar Alkimia itu mengorbankan harga diri mereka untuk ikut serta dalam kompetisi, lalu kenapa? Kompetisi ini diperuntukkan bagi 50 teratas, bukan 5 teratas. Adapun tekanan yang dialami Kaisar Surgawi, Mo Wu Ji bisa menebaknya secara kasar. Tak perlu dikatakan lagi, seharusnya sekte dan ahli dari domain abadi lainnya yang iri dengan lembah abadi Yun Sian milik domain abadi Yong Ying. Inilah sebabnya mereka ingin memberikan tekanan pada penguasa langit domain abadi Yong Ying. Mereka ingin menggunakan kompetisi ini untuk mendapatkan beberapa tempat untuk memasuki lembah abadi Yun Sian. Ayahku memintaku untuk segera mengirimkan token Giyok itu kembali, kata Wen Lian Xi dengan susah payah. Awalnya, kota abadi Water Ying miliknya ingin mencari seorang pembuat pil yang lebih kuat untuk ikut serta dalam kompetisi, tetapi hal itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Sekarang, ada terlalu banyak penyuling pil yang dapat membantu Yong Ying Immortal Domain dalam kompetisi. Ada begitu banyak sehingga mereka bahkan tidak perlu mencarinya, mereka akan datang mengetuk pintu mereka. Mou Ji dapat berempati dengan perasaan Wen Lian Xi karena ada terlalu banyak ahli di aliansi abadi Dao Pil dan dia sendiri adalah salah satunya. Sekarang setelah lembah abadi Yun Sian telah lulus dari kompetisi Alkimia Agung, berbagai pembuat pil dari aliansi abadi Dao Pil pasti akan mencari kemana-mana untuk mendapatkan tempat seperti dia. Mou Ji tidak lagi memberikan janji apapun. Ada terlalu banyak ahli di dunia ini. Meskipun dia yakin bisa masuk 50 besar, dia tidak yakin. Terlebih lagi, dia sudah memberitahu Wen Lian Xi bahwa hal itu tidak akan banyak memengaruhinya. Jika Wen Lian Xi ingin mengambil kembali tempatnya dengan paksa, dia tidak akan bisa merebutnya darinya. Namun, dia yakin bahwa bahkan tanpa token diok Wen Lian Xi, dia masih bisa mendapatkan slot. Paling-paling, dia hanya akan menggunakan statusnya sebagai tetua kehormatan aliansi abadi Dao Pil. Melihat wajah Wen Lian Xi yang pucat, Mou Ji melanjutkan, aku memiliki 70% keyakinan bahwa aku akan dapat memperoleh tempat di kota abadi Water Ying. Selain itu, aku harus mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Bahkan jika kamu mengambil kembali token diokmu dan mengundang pemurni pil lain untuk berpartisipasi, hasilnya tidak akan jauh lebih baik. Bagaimana mungkin Wen Lian Xi tidak tahu bahwa kalimat terakhir Mou Ji itu benar? Dengan sistem kompetisi yang tidak terbatas seperti itu, kota abadi Water Ying tidak akan memiliki banyak keunggulan kompetitif. Semua raja pil yang baik akan direbut oleh yang lain. Kota abadi Water Ying mungkin hanya akan mendapatkan raja pil yang terburuk. Biasanya, pil king tingkat 4 dan tingkat 5 sudah merupakan eksistensi yang mengesankan. Namun, dalam kompetisi alkimia agung, mereka benar-benar tidak terlalu berarti. Tidaklah berlebihan jika dikatakan mereka adalah yang terburuk. Kakakmu, aku percaya padamu. Tinggallah di sini dulu. Aku akan kembali dan berbicara dengan ayahku. Jika saatnya tiba, kau hanya perlu mewakili kota abadi Water Ying milikku dalam kompetisi. Wen Lian Xi akhirnya mengambil keputusan. Dia telah melakukan kesalahan pertama kali. Jika dia melakukan kesalahan kedua dan mengambil kembali token dioknya, itu bukan lagi kesalahpahaman. Itu akan menjadi masalah dengan karakternya. Setelah Wen Lian Xi selesai berbicara, dia membungkuk ke arah Mou Ji sebelum berbalik untuk pergi. Mou Ji bergegas menghentikan Wen Lian Xi. Tunggu, mari kita bertukar informasi. Wen Lian Xi menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Aku khawatir ayahku akan memaksaku untuk mengatakannya. Aku akan pergi dulu. Aku akan menyerahkan kompetisi kepada kakakmu. Wen Lian Xi benar-benar khawatir. Bahkan jika ayahnya tidak memaksanya, ibunya pasti akan memikirkan cara agar dia mengungkapkan identitas Mou Ji. Melihat Wen Lian Xi meninggalkan rumah peristirahatan dengan tergesa-gesa, Mou Ji menghela nafas dalam hatinya. Orang-orang memang tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Dia memikirkan Ji Yue yang sama menakjubkannya. Wanita itu hanya tahu cara memanfaatkan dan mengeksploitasi orang lain. Baik Ji Yue maupun Murong Siang Yu, karakter mereka tidak dapat dibandingkan dengan Wen Lian Xi. Saat Mou Ji hendak mengirim pesan ke Lin Gu, dia menerima pesan dari Lin Gu. Lin Gu bahkan tidak menggunakan token identitasnya untuk mencari tempat menginap. Ia menginap di Yue Gu Immortal Rest House dan bahkan memesankan kamar untuknya. Ying Valley Immortal Rest House, rumah peristirahatan abadi nomor satu di Yong Ying Immortal Domain. Baik karena lokasinya maupun tingkat kemewahannya, hotel ini tak ada duanya. Meskipun kota abadi Water Ying hanya sebuah kota abadi tingkat rendah, sebagai penjaga kota-kota abadi Water Ying, Wen Hou telah memenuhi syarat untuk tinggal di rumah peristirahatan abadi Lembah Ying. Pada saat ini, Wen Lian Xi yang baru saja kembali, sedang berdiri di sebuah kamar di lantai empat rumah peristirahatan abadi Lembah Ying. Di bagian paling atas, ada empat orang. Selain penjaga istana kota abadi Su Ying, Wen Hou, ada juga Raja Pil tingkat empat, Tan Liang. Meskipun Tan Liang merupakan Raja Pil tingkat empat, ia mewakili standar tertinggi Dao Pil di kota abadi Water Ying. Dari dua orang lainnya, salah satunya mengenakan mahkota. Matanya menyipit dan dia tampak tidak peduli dengan apapun. Orang yang tersisa memiliki ekspresi arogan di wajahnya saat dia menatap Wen Lian Xi. Adapun ibu Wen Lian Xi, dia hanya bisa duduk di bawah. Lian Xi, cepatlah dan sambut dua Raja Pil dari aliansi abadi Dao Pil, Raja Pil Geng Ji dan Raja Pil di Baizeng. Saat Wen Lian Xi masuk, Wen Hou berkata dengan cemas. Wen Lian Xi membungkup patuh, Wen Lian Xi memberi hormat kepada Raja Pil Senior Geng dan Raja Pil Senior Di. Mata Geng Ji masih menyipit dan dia tidak bereaksi. Tidak diketahui apakah dia mendengar ucapan Wen Lian Xi atau tidak. Adapun di Baizeng yang arogan, dia menganggupkan kepalanya sedikit. Wen Hou buru-buru berkata, Lian Xi, cepat keluarkan token diokmu untuk kompetisi alkimia. Raja Pil Geng Ji dan Raja Pil di Baizeng keduanya adalah Raja Pil tingkat lima dari aliansi abadi Dao Pil. Merupakan keberuntungan bagi kita bahwa mereka bersedia mewakili kota abadi Water Ying kita dalam kompetisi ini. Lalu bagaimana dengan Pak Mantan? Wen Lian Xi tersentak karena dia tidak ingat bahwa dia tidak bisa mengeluarkan token dioknya. Sebaliknya, dia khawatir tentang Tan Liang. Tan Liang telah berusaha keras untuk kota abadi Water Ying. Sekarang setelah seseorang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi, rasanya tidak tepat untuk langsung mengusir Pak Mantan. Ketika Tan Liang mendengar bahwa Wen Lian Xi masih memikirkannya, dia bergegas berkata, Lian Xi, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Saya hanya akan senang jika kota abadi Water Ying kita memiliki Raja Pil dari aliansi abadi Pil Dao untuk membantu kita dalam kompetisi. Wen Ho mengangguk, Lian Xi, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Keluarkan saja token diokmu dan berikan padaku. Maafkan aku, Ayah. Aku tidak bisa mendapatkan kembali token diokku lagi. Ketika Wen Ho mendengar kata-kata ini, wajahnya menjadi muram. Dia memberikan token dioknya kepada putrinya karena dia menyayanginya dan juga karena dia tahu bahwa dia tidak akan dapat menemukan pembuat Pil yang lebih baik daripada Tan Liang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Jika Tan Liang tidak mampu masuk ke dalam 50 besar, dia tidak akan mampu masuk ke dalam 50 besar bahkan jika dia menemukan pembuat Pil yang lain. Sekarang setelah ada harapan bagi kota abadi Water Ying, bagaimana mungkin dia membiarkan putrinya begitu saja memberikan dua token diok berharganya. Lagi pula, bagaimana dia bisa menyinggung kedua orang ini? Lian Xi, kamu harus mengerti ayahmu. Cepat ambil kembali token diok itu. Bahkan ibu Wen Lian Xi, Yan Qianling, yang duduk di bawah, tidak bisa menahan diri untuk tidak menasihati. Wen Lian Xi mengangkat kepalanya dan berkata dengan tulus, ayah, ibu, aku benar-benar tidak bisa mendapatkan kembali token diokku. Aku bertemu dengan seorang pembuat Pil dan dia berkata bahwa dia akan mewakili kota abadi Water Ying dalam kompetisi tersebut jadi aku memberinya token diok itu. Ketika aku pergi, aku baru ingat kalau aku tidak meminta manik komunikasinya. Bahkan aku tidak tahu di mana dia sekarang. Ketika mereka mendengar kata-kata Wen Lian Xi, mereka saling bertukar pandang. Geng Ji, yang telah menyipitkan matanya, akhirnya membukanya. Dia mendengus dingin dengan wajah tidak senang, karena Water Ying Immortal City memiliki seorang ahli yang berpartisipasi, maka kami tidak akan dibutuhkan lagi. Kami akan pergi. Sambil berbicara dia berdiri, melihat Geng Ji berdiri, di Baizeng juga berdiri. Dua Raja Pil, harap tunggu sebentar. Aku pasti akan menemukan token diok itu dan mengembalikannya kepada dua Raja Pil. Wen Hou berdiri dengan cemas dan berkata dengan cemas. Kalau begitu, datanglah dan temui kami setelah penjaga Wen mendapatkan kembali token diok itu. Setelah berkata demikian, Geng Ji dan Dibaizeng tidak memedulikan Wen Hou lagi, mereka pun meninggalkan tempat duduk dan berjalan keluar. Lian Xi, kau telah menyebabkan bencana besar. Setelah kedua Raja Pil itu pergi, Yan Qian Ling menghela nafas. Dia tidak mengerti mengapa putrinya yang bijaksana dan penurut mau melakukan hal yang keterlaluan seperti itu. Ayah, ibu, karena kompetisi alkimia agung Yong Ying telah mengubah peraturannya, maka bahkan jika Raja Pil Geng dan Raja Pil diikut serta, aku khawatir, Wen Lian Xi adalah orang yang lembut jadi dia tidak mengatakan bahwa bahkan jika mereka berdua ikut serta, mereka tidak akan bisa memperoleh tempat. Wajah Wen Hou tenggelam saat dia mengabaikan putrinya. Yan Qian Ling menghela nafas lagi, Lian Xi, tahukah kamu betapa seriusnya bagi kita untuk menolak Raja Pil dari Aliansi Abadi Dao Pil? Ah! Hati Wen Lian Xi hancur karena dia benar-benar lupa bahwa dua orang yang baru saja pergi adalah Raja Pil dari Aliansi Abadi Pil Dao. Bahkan penguasa surgawi dari domain Abadi Yong Ying harus menunjukkan rasa hormat kepada Raja Pil dari Aliansi Abadi Dao Pil. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki token biok, pihak lain pasti akan berpikir bahwa dia sedang membodohi mereka. Kota Abadi Sui Ying sudah dalam masa sulit. Sekarang, kota itu telah menyinggung dua tokoh penting lainnya. 550. Melihat ekspresi kosong putrinya, hati Yan Qian Ling terasa sakit. Putri ini adalah kesayangannya dan suaminya. Terlebih lagi, apa yang dilakukan putrinya adalah demi kota Abadi Water Ying. Yan Qian Ling berkata terus terang, suamiku, Lian Si benar. Bahkan jika mereka diizinkan untuk berpartisipasi, dengan kondisi saat ini, akan sulit bagi dua Raja Pil tingkat lima untuk masuk 300 besar, apalagi 50 besar. Bagaimana kalau begini, mari kita undang saudara Tan Liang untuk berkompetisi memperebutkan kota Abadi Water Ying. Jika toh kita akan gagal, mengapa memberi kesempatan ini kepada orang lain? Paling-paling, setelah kompetisi, seluruh keluarga kami akan meninggalkan kota Abadi Water Ying. Wen Lian Si kembali tenang dan bergegas menyetujui perkataan ibunya, Ayah, menurutku ibu benar. Kita tidak perlu mengjilat aliansi Abadi Daupil. Karena kita akan menyinggung mereka, mengapa repot-repot? Biarkan pamantan ikut serta dalam kompetisi. Setidaknya kita akan mendapat sedikit pengalaman. Tan Liang menghela nafas, aku baik-baik saja. Hanya saja jika aku berpartisipasi sebelumnya, aku mungkin masih punya sedikit kesempatan. Sekarang, aku khawatir aku bahkan tidak akan punya sedikit kesempatan itu. Wen Hou terdiam cukup lama sebelum berkata, Lian Si dan ibumu benar. Kakatan, kita seperti saudara kandung. Kali ini, lebih baik bagimu untuk bersaing memperebutkan kota Abadi Water Ying. Jika kami kalah, kami akan segera pergi. Masih ada waktu sebelum kota Abadi Water Ying menjadi bawahan kota lain. Jika aku pergi sebelum kota Abadi Water Ying menjadi pengikut kota lain, tidak akan terjadi apa-apa. Semua orang terdiam. Bahkan Wen Lian Si tahu bahwa kata-kata Wen Hou hanya untuk menghibur mereka. Setelah kompetisi, konsekuensi meninggalkan kota itu akan lebih berat lagi. Setelah beberapa saat, Tan Liang berkata, baiklah, paling-paling kita akan pergi bersama. Ketika saatnya tiba, aku akan melihat apakah aku memiliki kesempatan untuk bergabung dengan aliansi Abadi Daupil. Wen Lian Si melihat ekspresi sedih orang tuanya dan hatinya sangat sakit. Dia memikirkan janji Mou Ji dan ragu untuk mengatakannya. Dia takut jika dia mengatakannya, Mou Ji akan gagal dan semua orang akan kecewa. Lian Si, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dari kami? Ibu Wen Lian Si, Yang Qian Ling, sangat memahami putrinya. Melihat keraguan Wen Lian Si, dia tahu bahwa putrinya ingin mengatakan sesuatu. Wen Hou juga melihatnya. Dia tertawa, Lian Si, apakah ada yang lebih buruk dari situasi kita saat ini? Kalau ada yang mau diomongin, ya ngomong aja. Apapun yang terjadi, keluarga kita nggak akan terpisah. Aku, Wen Hou, telah naik ke dunia abadi selama bertahun-tahun, apa yang belum aku alami. Wen Lian Si memikirkannya dan berkata, penyuling pil yang saya sewa mengatakan kepada saya bahwa dia 70% yakin. Mendengar kata-kata Wen Lian Si, bahkan wajah Tan Li yang pun menjadi jelek. 70% Setelah mengubah aturan, bahkan seorang raja pil tingkat 6 tidak akan berani mengatakan bahwa dia memiliki kepercayaan 70%. Mungkinkah dia adalah seorang kaisar pil? Lian Si, mungkinkah kamu telah ditipu? Yan Qian Ling berkata sambil mengerutkan kening. Wen Lian Si buru-buru berkata, bukan, dia adalah tukang pil yang dipuji pamantan, orang yang kutemui di sudut Yong Ying. Aku tidak pernah menyangka kalau dia benar-benar akan datang ke kota abadi Yong Ying dan secara kebetulan bertemu denganku. Apakah itu dia? Raut wajah Tan Liang terlihat jauh lebih baik, namun ia langsung menghela nafas dan berkata, jika saja peraturannya tidak diubah, ia memang memiliki keyakinan 70%, tidak, seharusnya lebih dari 90%. Tapi setelah aturannya diubah, bahkan ada kaisar pil yang ikut berpartisipasi. Ai. Wen Ho juga menjadi gelisah saat ia bergegas bertanya, Saudara Tan, saat itu Anda merasa bahwa kemurnian saripati obatnya adalah 100%. Biasanya, akan ada putaran pemurnian ramuan abadi dalam kompetisi alkimia. Tan Liang mengangguk, saya berani memastikan bahwa di masa depan, pembuat pil ini pasti akan menjadi kaisar pil. Seorang pemurni pil yang dapat memurnikan ramuan spiritual hingga 100% akan menjadi seorang jenius yang menantang surga karena bahkan seorang raja pil tingkat 6 biasa belum tentu dapat memurnikan sebatang ramuan spiritual hingga 100%. Sayangnya, dia belum dewasa. Sekarang setelah aturannya diubah, saya perkirakan orang dengan peringkat terendah adalah raja pil tingkat 6. Dalam kompetisi alkimia besar tingkat ini, bahkan jika ada pemurnian, itu setidaknya akan menjadi ramuan abadi tingkat 4 dan diatasnya. Kesulitan pemurnian untuk ramuan abadi secara alami tidak akan sebanding dengan ramuan tingkat rendah biasa. Perbedaannya tidak terukur. Saat mengatakan ini, Tan Liang berhenti sejenak sebelum menatap Wen Lian Xi. Lian Xi, apapun hasilnya, kamu harus memperkenalkannya kepadaku setelah kompetisi. Masa depan orang ini tidak terbatas dan dia pasti akan menjadi sosok yang akan dikagumi banyak orang di masa depan. Ketika Yan Qian Ling mendengar ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu sambil menatap suaminya dan bertanya, suamiku, apa yang menurutmu akan terjadi jika Lian Xi dan orang bernama Mo Wu Ji itu bertunangan? Mata Wen Hou berbinar karena dia percaya pada pandangan jauh ke depan Tan Liang. Karena Tan Liang mengatakan bahwa masa depan Mo Wu Ji tidak terbatas, maka masa depannya tidak terbatas. Jika klan Wen memiliki Kaisar Pil sebagai menantu, siapa yang berani menyentuh klan Wen? Bahkan langit dan bumi tidak akan berani menyentuh klan Wen begitu saja. Terhadap Wen Lian Xi, mereka berdua sangat percaya diri. Wen Lian Xi memiliki temperamen yang hangat, terpelajar dan juga merupakan wanita tercantuk nomor satu di kota abadi Water Ying. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Aku baru bertemu dengannya dua kali, kata Wen Lian Xi dengan wajah memerah. Setelah Mo Wu Ji berkultifasi secara tertutup, kota abadi Yong Ying yang awalnya ramai tiba-tiba berubah. Alasan utamanya adalah bahwa Yong Ying Immortal Domain telah mengubah aturan kompetisi. Awalnya, hanya pemurni Pil dari Yong Ying Immortal Domain yang berusia di bawah 500 tahun yang dapat berpartisipasi. Sekarang, selama seseorang adalah pemurni Pil, mereka dapat berpartisipasi. Alasan mengapa penyuling Pil begitu populer adalah karena kesulitan dalam meramu Pil. Seorang penyuling Pil yang baik akan mengalami akumulasi selama puluhan ribu tahun, atau bahkan ratusan ribu tahun. Orang bisa membayangkan berapa banyak penyuling Pil hebat yang akan bergabung dalam kompetisi saat ketentuan ini dirilis. Hal ini khususnya terjadi pada para pembuat Pil yang terjebak dalam kompetisi Alkimia Agung Wilayah Abadi Yong Ying. Bukan untuk hal lain, selain untuk dibukanya Lembah Abadi Yun Xi'an. Saat ketentuan ini pertama kali dirilis, perebutan posisi di Yong Ying Immortal Domain masih agak terbatas. Lagi pula, ketika beberapa Raja Pil dari Aliansi Abadi Dao Pil pergi ke beberapa kota abadi kelas rendah, para penjaga kota abadi kelas rendah itu akan memperlakukan mereka dengan hormat. Beberapa bahkan memberi mereka dua tempat sebagai hadiah asalkan mereka dapat mewakili mereka dalam kompetisi. Menjelang akhir, ketika jumlah penempatan menurun, bahkan Raja Pil tidak akan ragu untuk memperjuangkan penempatan tersebut. Sekalipun mereka dari Aliansi Abadi Pil Dao, mereka tidak akan bersikap lunak saat memperebutkan posisi. Geng Ji dan Dibai Seng, yang sebelumnya meninggalkan istana kota abadi Water Ying dengan marah, tak dapat menahan diri untuk tidak mencari Mou Ji lagi. Sekalipun tidak ada dua penempatan, satu saja sudah bagus. Wen Hou memberi salam pada kedua Raja Pil. Wen Hou beserta keluarganya menyambut kedua Raja Pil di Aula Tamu. Jika sebelumnya Wen Hou berharap mereka berdua tidak akan pergi, kini ia berharap mereka berdua tidak akan datang. Geng Ji menganggupkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, Kastelan Wen, apakah kamu berhasil mendapatkan kembali posisi itu? Ai, aku belum menemukannya. Wen Hou mendesah. Dia benar-benar ingin mendesah. Namun, alasan dia menghela nafas bukanlah karena putrinya kalah dalam penentuan peringkat, melainkan karena kedua orang ini datang lagi. Geng Ji mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu, serahkan saja posisi yang tersisa kepada kami. Jangan khawatir, Bai Seng dan aku sama-sama adalah Pildow Immortal Alliance TR-5 Pilking. Kami pasti akan memberikan yang terbaik dan bersaing dengan standar terbaik kami. Wen Hou berada dalam posisi yang sulit. Meskipun Tan Liang adalah temannya, dia tidak bisa memerintahnya untuk datang dan pergi sesuka hatinya. Wen Lian Xi, yang berada di samping, tiba-tiba berkata, Lian Xi memberi salam kepada dua Raja Pil. Ayahku membenciku karena tidak cukup bijaksana untuk memberikan tempat dan tidak dapat mengundang dua Raja Pil. Dia mungkin juga menyerah pada kompetisi alkimia ini dan menjanjikan penempatan lainnya kepada orang lain. Sedikit amarah muncul di mata Geng Ji. Dia tidak menyangka Wen Hou akan begitu berani. Jika sebelumnya dia telah menyinggung perasaan mereka sedikit, maka sekarang dia telah menyinggung perasaan mereka sampai mati. Baiklah, kuharap kota abadi Water Ying Mu akan dapat menemukan seorang ahli untuk mendapatkan tempat yang bagus. Geng Ji bahkan tidak bisa repot-repot berpura-pura. Untuk kedua kalinya, dia berbalik dan pergi bersama di Baizeng. Wen Hou menghela nafas, jika itu berkah, itu bukan kutukan. Jika itu kutukan, itu tidak bisa dihindari. Karena sekarang giliran klan Wen Ku yang menderita, maka tidak ada yang bisa kita lakukan. Kota abadi Yong Ying dipenuhi orang. Setelah beberapa bulan penuh kegaduhan, persaingan memperebutkan tempat akhirnya berakhir. Pada saat yang sama, kompetisi alkimia Yong Ying Immortal Domain telah resmi dimulai. Mau Ji dipanggil oleh Lin Gu. Pada saat ini, dia telah menyempurnakan 30% halaman Kitab Luo. Setidaknya, dia bisa mengaktifkan sepenuhnya halaman Kitab Luo. Mau Ji tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah betapa tidak berharganya waktu. Kultivasi satu pintu tertutup memakan waktu hampir satu tahun. Lin Gu, terima kasih. Meskipun mau Ji menyapa Lin Gu, dia tetap ingin mengucapkan terima kasih padanya. Kompetisi alkimia ini adalah hal terpenting baginya. Jika dia melewatkannya, dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Lin Gu tertawa, untuk kompetisi alkimia ini, aku bahkan bertemu beberapa ahli kaisar abadi. Dua kaisar pil dari aliansi abadi daupil Anda juga datang. Bahkan wakil ketua aliansi abadi daupil muncul di kota abadi Suying. Ayo, kita pergi ke tempat kompetisi alkimia. Meskipun aku anggota aliansi abadi daupil, aku tidak begitu mengenal wakil ketua aliansi. Aku hanya tahu kaisar pil Nong Yong. Aku ingin tahu apakah kaisar pil Nong Yong datang, kata Mo Woo Ji sambil merapikan pakaiannya. Menurutku tidak. Dua kaisar pil yang datang adalah Gong Yang Sui dan Heng Jun. Namun, mereka mewakili dua kota abadi yang berbeda, jelas Lin Gu. Mo Woo Ji sangat menyesal. Alasan mengapa dia bergabung dengan aliansi abadi pil daupil bukanlah karena dia menyukai aliansi tersebut. Dia hanya ingin mencari tempat untuk melindungi dirinya sendiri. Dia belum pernah bertemu dengan tokoh-tokoh penting dari aliansi abadi pil daupil. Dia bahkan tidak bertemu dengan presiden cabang reruntuhan abadi sarfon. Satu-satunya orang yang ditemuinya adalah jejak lon kehendak spiritual Nong Yong. Jika kaisar pil Nong Yong datang, dia pasti akan berterima kasih padanya. Namun sekarang karena Nong Yong tidak datang, dia hanya bisa merasa menyesal. Lokasi kompetisi alkimia ini adalah alun-alun terbesar di Yong Ying Immortal Domain. Ini bisa dianggap sebagai kompetisi terbuka. Plaza terbesar di Yong Ying Immortal Domain tentu saja adalah Plaza Yong Ying Immortal Sec. Bahkan jika jutaan orang berdesakan di sini, tidak akan terasa sesak sama sekali. Bahkan, akan tetap sangat luas. Terima kasih.